Pedang bayangan Panji Jilid II. Bab II. Menjadi teman. Kileming menatap langit, sambil berkata, aku boleh mati di tangan kalian, tetapi kalian tidak dapat sembarangan bicara dengan mengatakan kalau aku sudah terkalahkan lalu dimusnahkan ilmu silatku. Dalam hati Yeu Zenzi berbicara, orang ini adalah jago silat nomor satu, kesombongannya juga mungkin nomor satu di dunia, dia jelas tahu dan merasa kata-kata Kileming adalah benar, dan dia tahu juga meskipun ilmu silatnya sudah musnahki masih tetap memiliki keangkuhan. Iya, iya, cuan ki, kau memang tidak kalah oleh kami. Kita juga belum mengadu kepandayan, hanya saja dendam ini belum terbalaskan, melihat pesilat nomor satu di dunia persilatan sudah kehilangan ilmu silatnya, dia jadi berkata jujur, Yeu Zenzi juga tak merasa kecewa, malah agak merasa lega, bisa menghindari sebuah pertarungan yang memungkinkan kedua belah pihak terluka, Akhirnya Yeu Zenzi juga mengeluarkan beberapa kata-kata yang menghibur hati Kileming. Malah Yeu Xuanzi adalah orang yang paling penasaran, dalam hatinya dia merasa tidak puas, dia berkata, cuan ki, mengapa kau sampai bisa memusnahkan sendiri ilmu silatmu tadi sebelum bertarung dia memanggilnya kepala setan sekarang panggilannya berubah menjadi tuan, Biarpun rasanya dia masih tidak puas, tetapi terhadap Kileming yang tadinya dipenuhi dengan dendam sekarang berubah menjadi rasa hormat. Kileming berkata, siapa bilang aku memusnahkan sendiri ilmu silatku? Sang Guanfei Feng tiba-tiba ikut berbicara, dia maju ke depan berkata, biar bagaimanapun juga ilmu silat cuan ki telah musnah, oleh sebab itu buat apalagi menanyakan lebih jauh sebab-musabab. Kemusnahan ilmu silatnya Ketua Chong Ling, sepengetahuanku, gurumu dan cuan ki pernah bertarung dan 10 tahun berikutnya baru meninggal, memang benar, jika tidak ada pertarungan itu, gurumu mungkin saja bisa hidup lebih lama lagi, sekarang cuan ki telah musnah ilmu silatnya, aku yakin hal ini sudah setimpal bukan? Chong Ling menundukkan kepala, berkata, tadinya aku telah mempersiapkan diri untuk mati di tangan cuan ki, terima kasih banyak cuan ki telah membiarkanku tetap hidup, aku akan segera pulang menjambangi makam guruku. Kurasa arwah guru jika sudah mengetahui tentang hal ini, dia orang tua juga di akhirat akan merasa tenang. Sangguan Feifeng kepada Ye Uksu Zi bertanya pula, ketua Ye Uksu, cuan ki telah merusak wajahmu, apakah kau masih mau membalaskan dengan yang hal yang sama pula? Ye Uksu Zi berkata, cuan ki, rusak wajah dengan musnahnya ilmu silat tidak sama persoalannya. Kau telah merusak wajahku, itu adalah hal yang telah lampau, dan tidak dapat diubah kembali, persoalan ini biarlah dianggap impas saja. Kedua orang ini adalah dua orang yang mempunyai dendam yang paling dalam dengan Kileming, setelah sangguan Feifeng menanyai mereka berdua, lalu berkata, kalau begitu, budi dan dendam kalian dua belah pihak sudah dapat dibereskan bukan? Mulut Kileming bergerak, seperti hendak mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat sangguan Feifeng menatap dia dengan sepasang bola matanya, dia hanya bisa menghembuskan nafas, berkata dalam hati, mereka pasti menganggap aku mau melakukan semua ini, tetapi yah biarlah mereka menganggapnya begitu saja. Ye Uzenzi malahan seperti mengetahui isi hati Kileming, berkata, tidak peduli cuan ki kehilangan ilmu silatnya dikarenakan oleh apapun, Aku dari awal sudah mengatakan, begitu diamusnah ilmu silatnya, kita aliranmu yang punya budi dan dendam dengan dia juga menjadi habis. Nona sangguan, kata-kata ini keluar. Disebabkan olehmu, sekarang aku mengucapkan banyak terima kasih, dan dapat menerima penjelasanmu, juga tolong Nona sampaikan salamku pada ayahmu. Ye Uzenzi diam-diam tidak puas hatinya, perempuan ini tidak tahu dari mana asal-usulnya, mendengar nada bicara kakak seperguruan, ayahnya sepertinya orang ternama dalam dunia persilatan, tetapi anehnya aku malahan belum pernah dengar nama tersebut dalam dunia persilatan, ada yang bermarga sangguan? Ye Uksuzi berkata, cuan ki, kami juga menganggap bahwa jika tidak bertarung maka tidak akan kenal, bersediakah kau dan aku menjadi teman? Kileming berkata, dalam aliranmu hanya ada dua orang yang dapat kuanggap berharga menjadi temanku, seorang adalah ketua Ye Uzen, yang saptunya lagi adalah dirimu. Ye Uksuzi berkata, terima kasih banyakka sangat menghargaiku, sambil tertawa, mengulang kembali ucapannya, tidak bertarung tidak akan kenal, sekali tertawa hilang permusuhan. Kakak seperguruan, kita sudah dapat kembali pulang ke gunung kan? Ye Uzenzi menganggukkan kepala sambil tertawa berkata, dendam telah tiada, jelas sudah seharusnya kembali ke gunung. Baru saja lima tetua aliranmu hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba datang segerombolan orang berkuda. Di antaranya ada seseorang berkata, kalian bisa menghabiskan permusuhan dengan kileming, tapi kami tidak dapat melepaskan dia begitu saja. Gerombolan orang berkuda ini ada pria ada wanita, ada pendeta, agama tau, ada juga orang biasa, jumlah totalnya ada 5 sampai 16 orang paling banyak. Mereka melompat turun dari tunggangannya, lalu berpencar seperti kipas, mengepung ruang lingkupnya kileming. Sangguan Fei Feng juga terkejut, dia berkata, Chuan Qi. Apakah kau dengan aliran hawasan juga mempunyai permusuhan? Ternyata, orang-orang yang datang semuanya adalah pendekar-pendekar dari hawasan. Angkatan yang tuanya ada Tian Wu, Tian Ji, Tian Ksuan. Tiga orang tetua, masih ada lagi seorang dan tiga orang tetua yang kurang lebih sebaya. Di antaranya ada pendekar perempuan Ye Ao Guang San selain pendekar Tian Che yang menetap di hawasan untuk berjaga, orang-orang penting lainnya dari hawasan ternyata datang semua. Orang-orang yang lainnya adalah adik seperguruan mereka yang hebat-hebat, murid Ye Ao Guang San, King Luan juga ada di antaranya. Orang yang mengeluarkan suaranya tadi adalah yang mewakili pendekar hawasan yaitu pendekar Tian Ji. Ki Leming dengan datar berkata, di dalam dunia persilatan tidak tahu ada berapa banyak yang menganggap Ki sebagai setan, ada dendam atau tidak ada dendam, semuanya adalah sama. Ye Wu Ksuzi dengan tetua aliran hawasan lumayan baik hubungannya, apalagi dengan pendekar Tian Ksuan dia lebih dekat lagi, tiga bulan yang lalu, dia malahan pernah kehawasan sebagai tamu. Dia berjalan ke depan kepada tetua Tian Wu berkata, tiga bulan yang lalu, aku pernah meminta nasihat dari tetua, dan berencana bersama-sama untuk melawan Ki Leming. Waktu itu masih belum ada keputusan, kalian juga masih belum bisa memberikan keputusan, akhirnya kami memutuskan melakukannya sendiri. Tetapi sekarang kami sudah merubah pikiran, menghapuskan dendam-dendam kami yang telah bertahun-tahun dengan Ki Leming, kalian ingin mengetahui tidak apa penyebab kami sudah berbaikan dengannya. Belum sempat Tian Wu membuka mulut berbicara, ada orang yang lainnya yang berebut terlebih dahulu untuk terbicara. Itu adalah urusan kalian, aku tidak ingin mengetahuinya. Kali ini kami juga datang bukan untuk membantu kalian membalaskan. Denam, makanya kau juga tidak perlu menjelaskannya kepada kami. Yang menolak mendengar penjelasan Ye Uksu Zi dan bagaimana alasan aliran Wu sudah berbaikan dengan Ki Leming, adalah pendeta Tian Ji itu. Seolah-olah dia adalah ketuanya saja. Ye Uksu Zi berteriak kesal, dia hanya dapat diam tidak berkata-kata. Dalam hatinya dia berpikir, pendeta Tian Wu adalah tetua yang jujur dan bijak, bagaimana punya seorang adik seperguruan yang menyebabkan seperti ini, Tian Wu kedudukannya tinggi di aliran hawasan, apa tidak lakut suatu waktu nanti kedudukannya akan direbut oleh adik seperguruannya ini. Pendeta Tian Wu mendehem sebentar, berkata, jika memang aliran kalian telah menghapuskan permusuhan dengan Ki Leming dan telah menjadi teman, aku harap apa yang akan terjadi yang sekarang ini, jangan kalian untuk turut campur, dia tidak berani untuk memarahi adik seperguruannya yang tidak sopan itu, juga dia mau menghargai aliran Wu, tapi juga dia hanya dapat berkata demikian. Ye Uksu Zi berkata, Terima kasih banyak atas kebijakan pendeta, seperti yang Anda katakan, kami dapat menerimanya, lima tetua aliran Wu itu mundur, tetapi tidak meninggalkan jauh-jauh. Pendeta Tian Ji membalikan kepala ke belakang berkata, adik seperguruan Tian Xuan, apakah kau masih tetap dengan pendirianmu? Pendeta Tian Xuan adalah salah satu dari tiga orang tetua hawasan yang berada di tempat tersebut. Ketika Tian Ji bertanya kepada dia, dia malahan menghadap ke Tian Wu berkata, Tidak salah, aku masih tetap dengan maksud yang semula, faktanya belum jelas, tidak usah diributkan sekarang. Kelihatannya mereka ragu-ragu bagaimana seharusnya melawan Kileming. Tian Ji berkata, Di antara kami aliran huasan, hanya kau dengan Kileming yang punya hubungan baik. Tian Xuan berkata, Aku hanya ingin mengetahui kebenarannya saja, kalau pembicaraannya nyambung itu adalah suatu hal yang bagus, kakak seperguruan, kau tidak mencurigai ku kan? Tian Ji berkata, kau dan Kileming punya hubungan sedalam apa juga hanya kau sendiri yang mengetahuinya. Aku belum punya hak untuk mencurigai. Tian Wu mendehem lagi berkata, Adik Tian Xuan, yang kau maksudkan juga ada benarnya. Baik, silahkan kau berbicara kepada Kileming terlebih dulu supaya persoalannya menjadi jelas. Tampang Kileming tetap saja tidak mempedulikan keadaan sekitarnya, terhadap kejadian yang di depan matanya, sepertinya tidak ada hubungan dengan dirinya itu. Tetapi, ketika pendeta Tian Xuan berjalan menghampiri di depannya, matanya baru memperlihatkan suatu reaksi. Tian Xuan berkata, kakak Ki, kau dan aku tidak pernah berkata bohong, sejak dari 20 tahun lalu setelah kau tiba-tiba diberitakan menghilang, aku mengira sudah tidak dapat lagi bertemu denganmu. Tidak disangka hari ini masih bisa bertemu kembali, malahan di dalam situasi yang seperti ini bertemunya. Kita adalah teman atau musuh masih belum bisa dibedakan. Tetapi biar bagaimanapun, melihatmu masih hidup di dunia ini, walaupun kita nantinya mau tidak mau akan menjadi musuh sampai mati, aku masih tetap berbahagia pernah mempunyai teman sepertimu. Kileming dengan suara datar saja berkata, ada orang yang lebih baik mati daripada hidup, ada orang yang mati masih hidup dalam hati orang lain. Tian Ksuan berkata, kakak Ki, kau sekarang sudah berubah, dulu bisa berpikir lebih panjang. Kebalikannya biarpun aku berada di aliran pendeta, malah tidak berubah seperti itu. Kileming masih tidak menghiraukan perkataannya itu. Kileming berkata, kakak pendeta apa yang menjadi permasalahannya, silahkan keluarkan saja. Tian Ksuan merasa sungkan berkata, sebelum aku mengutarakan maksud yang sebenarnya, aku ingin bertanya dulu kepadamu. Silahkan. Tian Ksuan berkata, walaupun dari awalnya aku dan kau sudah saling kenal, semuanya juga hanya saja bertemu beberapa kali. Jikalau dihitung dengan menghilangnya kau selama 20 tahun ini, hari-harimu dan aku saling mengenal sebenarnya sangat pendek. Sekarang aku ingin agar kau berkata dengan sesuatu perkataan yang jujur, ini ada berhubungan dengan nyawamu, kalau saja kau merasa aku masih belum layak berbicara sebagai sahabat, kau bisa menolak untuk menjawab. Kileming berkata, kau tidak takut aku membohongimu aku dan kau tidak sama, ada sewaktu-waktu aku juga bisa berkata bohong. Tian Ksuan dengan serius berkata, aku tahu. Aku tahu ada sewaktu-waktu kau bisa bersendagurau tidak mempedulikan apapun, tetapi aku lebih tahu terhadap teman, dirimu selalu berkata yang jujur. Kecuali kau sudah tidak menganggap aku sebagai temanmu. Kileming tertawa terbahak-bahak, berkata, ada orang dari kecil kenal sampai rambut beruban, masih saja seperti baru kenal, tapi ada orang yang kenal selewat, hanya berbincang-bincang sebentar, sudah seperti teman lama saja. Mengenal orang mengenal hatinya. Berteman bisakah diukur dengan panjang pendatnya waktu berkenalan? Waktu itu ketika lima tetua aliranmu dengan aku sedang bertarung pedang, kau dan Ye Uksu Z juga punya persahabatan lebih dibanding denganku, tetapi kau tidak membantu dan menghadapiku. Dalam hal begini, kau sudah mempunyai rasa persahabatan denganku dan bisa dikatakan sebagai teman. Pendetat Tianxuan berkata, terima kasih banyak. Tetapi aku menganggap kau dan Ye Uksu Z sebagai sahabat yang setimpal dan juga Ye Uksu Z terhadapmu lebih baik sedikit daripada aku. Kileming berkata, aku tahu. Makanya waktu itu juga aku tidak meminta pertolonganmu. Di antara teman, Kai yang utama adalah berkata percaya, yang kedua berkata mengampuni. Kedua contoh ini bukannya luga menyatakan bahwa dalam dangkalnya persahabatan tidak dilihat dari waktu, tetapi adalah hati yang mengetahuinya bukan? Kau menghargai persahabatan kami berdua, menjadikan semuanya sama-sama menghargai. Baiklah, jika kau sudah berkata begitu, aku dapat mengatakan yang sebenarnya telah terjadi. Tiga bulan yang lalu, seorang anggota kami Tianxuan tiba-tiba mati terbunuh dengan sangat menyedihkan, yang pastinya ada orang yang membunuhnya. Sekarang kami sedang melacak pembunuhnya sambil berkata, sambil juga memperhatikan gerak-geriknya Kileming. Kileming mendengus berkata, beraninya kalian mencurigai ku sebagai pembunuh anggota aliran kalian? Tianxuan berkata, di bawah langit ini pesilat tangguh memang banyak, tapi yang bisa membunuh kakak Tianxuan juga hanya segelintir orang saja. Pendekar pedang nomor 1 Jinzualiu, Kim Tiokliu, Fangzeng dari Saolin, Tongku aliran Kongdong, Menghoa, Benghoa, aliran Tiansan Yangyan, N.Y.O.Y.M., ditambah Lingjun dan Kau. Atau juga masih ada 1-2 orang yang tidak diketahui namanya, tetapi bagaimanapun, rasanya tidak akan lebih dari 10 orang. Kileming berkata, Jinzualiu, Kim Tiokliu, Tongku, Menghoa, Benghoa, Yangyan, N.Y.O.Y.M., semuanya adalah orang-orang temama dalam dunia persilatan, kalian pastinya tidak akan mencurigainya. Tidak salah. Kileming berkata, kalau begitu sisanya yang dicurigai hanya ada tinggal kami anak dan bapak berdua. Ayah sudah sejak lama. Tidak mempedulikan kejadian duniawi, dan juga sudah sangat tua, jikalau dia ingin melukai aliran kalian, juga rasanya sudah tidak punya kemampuan untuk itu. Berkata sampai di sana, dia tertawa terbahak-bahak, kelihatannya, pembunuh ini hanya mungkin aku saja. Aku ini, dari awal telah dianggap orang-orang sebagai aliran sesat, yang kejam, aku pasrah. Kalian mencurigaiku sebagai pembunuh, ya sudah, aku mengaku saja sebagai pembunuh. Tianxuan berkata, Kileming, apakah kau lupa apa yang kau janjikan kepadaku? Kau harus mengatakan yang sejujurnya kepadaku. Kau sudah menganggapku sebagai teman, kau tidak boleh berkata bermain-main begitu kepadaku. Kau harus dengan jujur menjawab, aku bertanya kepadamu satu kali lagi, apakah kau betul-betul yang membunuh kakak seperguruan kami? Kileming dengan tenang berkata, aku bukan pembunuhnya. Tianji menyelak dengan keras berkata, Kileming, kau sebentar berkata iya, sebentar berkata tidak. Bagaimana orang mempercayai perkataanmu? Kileming tidak menghiraukan malahan berkata kepada Tianxuan, kau masih mau bertanya lagi tidak? Tianxuan berkata, aku tidak perlu menanyakannya lagi, tetapi jika kau mau berbicara lagi, aku bersedia mendengar. Kileming berkata, baik, kalau begitu ku beritahu kepadamu, sekarang aku berkata yang sejujum ya, aku benar-benar bukan pembunuh yang membunuh Tianpuan, selama aku berkelana, sama sekali belum pernah bertemu dengannya. Tadi aku berkata begitu hanya kesal saja, tolong kau memakluminya. Pendeta Tianxuan serasa sangat berat perasaannya, dia berbalik ke depan pendeta Tianwu, berkata, kakak seperguruan, Kileming telah mengatakannya dengan sangat jelas, dia bukan pembunuh Tianquan. Tianxuan lagi-lagi merebut pembicaraan berkata, apakah perkataan yang dia katakan dapat dipercaya? Di dunia ini mana ada orang yang mengakui perbuatan jahatnya yang menerugikan diri sendiri? Tianxuan mengelak berkata, Kileming bukan orang yang seperti itu. Kau tidak percaya, tapi aku percaya. Tianji tertawa sinis, dia berkata kepada Tianwu, kakak seperguruan, kau dengar romongan yang dia keluarkan itu? Sepertinya hanya dia seorang yang percaya, kalau begitu kita harus memohon maaf kepada tersangka. Hei, bagaimana dia bisa pergi menanyai seorang pembunuh bahwa apakah dia yang membunuh, dan juga masih bisa mempercayainya, benar-benar suatu lelucon besar. Kakak seperguruan, apakah kau juga percaya? Tianwu adalah orang tua yang benar-benar tenang dan baik hati. Ketika Tianji berkata begitu kepadanya, malahan membuat dia dalam sekejap sulit menjawab. Tetapi tidak hanya Tianji yang mencurigai, pengikut aliran hawasan yang satuain J.U.G.A., banyak orang J.U.G.A. yang D.N.N.P. andangan M. mencurigai melihat kepada pendeta Tianxuan. Tianxuan langsung berkata, aku bukan menghendaki kalian semuanya mengikutiku untuk percaya pada Kileming, tetapi aku tahu dia mengetahui lebih banyak persoalan dibandingkan kalian. Aku hanya mengutarakan pendapatku saja. Aku tidak merasa kalau persoalan ini adalah suatu lelucon besar. Tianji menganggukan kepala, dengan semena mena berkata, tentu saja. Kileming menganggapkah sebagai sahabat, jadi tidak aneh bila kau membantu dia berkata baik. Tianxuan dengan marah berkata, kau menganggapku seperti apa? Kau kira hanya karena hubungan baik pribadiku dengan Kileming, lalu aku melupakan dendam perguruan kita ini. Tianji berkata, persoalan ini hanya kau sendiri saja yang mengetahuinya. Tianwu sudah tidak dapat tidak berkata-kata, kalian tidak usah ribut, dengarkan perkataanku. Biar bagaimanapun, dia adalah ketua aliran, orang-orang pun menjadi diam mendengarkan dia berbicara. Kileming sudah berkata dengan jelas mungkin tidak dapat dipercaya sepenuhnya, tetapi selama belum ada bukti yang pasti, kita pun tidak dapat memastikan kalau dia adalah pembunuhnya, Tianwu berkata. Tianji dengan dingin berkata, jika bukan pembunuh yang sebenamianya, paling sedikit ada pembunuh lain yang bisa dicurigai. Tianwu berkata, tidak salah, memang ada yang lain yang paling memcurigakan. Tianxuan berkata, tetapi mengapa dia ingin melukai kakak seperguruan? Tianji berkata, ini bukankah mudah dimengerti? Pertama, waktu itu Yewuk Suzi datang ke hawasan, dengan Tianquan sedang membicarakan masalah bagaimana menghadapi Ki. Mungkin dia khawatir aliran hawasan dan aliran Wu bersama-sama mengeroyoknya, maka dari itu dia melukai kakak Tianquan, hal ini juga beralasan. Dia takut Tianwu tidak dapat mengeluarkan alasannya, mendahulunya mewakilkan berbicara. Tianxuan dengan menahan kesal berkata, kalau begitu mengapa dia bukannya melukai pendeta Yewuk Suzi? Tianji dengan sinis berkata, pendeta Yewuk Suzi mana bisa dibandingkan dengan kakak seperguruan kita? Ilmu silat kakak seperguruan Tianquan setaraf dengan Kileming, dan juga masih satu aliran. Pendeta Yewuk Suzi, aku mengatakan apa adanya, kau jangan masukkan di hati. Yewuk Suzi mendehem sejenak berkata, Kileming memang tidak akan membunuhku. Kau tidak salah berbicara. Tianxuan berkata, masih ada tidak alasan yang kedua? Ada di luar dugaan Tianxuan, kali ini malahan ketua Tianwu yang langsung menjawabnya sendiri. Kileming dan orang ini, orang ini adalah nonamu erat sekali hubungannya dalam dunia persilatan, orang-orang pun banyak yang mengetahuinya. Keluargamu punya ilmu racun yang dalam dunia persilatan adalah yang paling tersohor. Kileming berkata, pendeta Tianwu, di antara orang-orang aliran hawasan yang paling saya hormati adalah terhadap Anda. Tolong Anda tidak berkata yang sembarangan. Adik seperguruan Tianwu dari hawasan dengan kesal berkata, kurang ajar, Kileming, kau berani-beraninya berkata begitu kepada ketua kami. Pendeta Tianwu memberikan isyarat dengan tangannya kepada adik seperguruannya untuk diam, dia berkata, kita orang yang bijak, tidak perlu sampai marah-marah. Chuan Ki, apa alasanmu bahwa aku berbicara yang sembarangan? Kileming berkata, tidak salah, aku dan Won Won sekarang adalah pasangan suami istri, tetapi ini adalah hubungan pribadi kami berdua, ada masalah apa dengan kalian huasan? Kalian tidak bisa karena mencurigai ku, lalu menyangkutkannya pula pada dirinya. Tianwu menepukan tangannya berkata, Hangu, Hang Su, keluarlah. Dua orang itu adalah adik seperguruan Tian dan karena dipanggil maka mereka lalu keluar, mereka semua juga adalah adik seperguruan dari Tian Ji, kakaknya dipanggil Hangu, adiknya dipanggil Hang Su. Tianwu berkata, kalian pernah melihat perempuan ini tidak? Dua adik seperguruan tersebut menjawab, pernah lihat? Kapan pernah melihat dia? Ketika hari di mana guru mendapatkan kejadian yang tidak diinginkan tersebut, kami berada di atas gunung, melihat perempuan ini lari terburu-buru turun gunung. Adikku tidak bisa apa-apa, karena tidak keburu mengejarnya. Kileming berkata, aku boleh tidak memberikan pertanyaan kepada mereka? Tianwu berkata, boleh. Kileming bertanya, kalian tidak dapat mengejarnya, kalau begitu dia larinya sangat cepat seperti terbang. Hang Su berkata, dia punya ilmu meringankan badannya sangat jauh di atas kami. Kileming berkata, waktu itu apakah siang atau malam hari? Hang Su berkata, sore hari ketika matahari mulai terbenam. Kileming berkata, dia larinya seperti terbang begitu cepat, juga ketika itu hari telah menjelang malam, di gunung begitu gelap, kalian bisa melihat jelas kalau orang itu adalah dia. Hang Gu berkata, biarpun dia hanya sekejap lewat, tetapi aku percaya tidak akan salah mengenali orang. Kileming berkata, dengan dua kata percaya, bagaimana bisa membuat orang-orang menjadi bersalah. Won Won tidak pemah mengatakan tentang hal ini kepadaku, aku juga bisa berkata, yang kalian lihat itu sebenarnya bukan dia. Pendeta Tian Wu berkata, biarpun mereka melihatnya tidak sangat pasti, tetapi dua orang sama-sama menunjuk dia, paling sedikit juga bisa dikatakan dia agak mengenali sebagai tersangka kan? Kileming kesal berkata, tersangka, tersangka, kalian tentunya. Titik dua bisa saja menunjuk siapapun juga sebagai tersangka, kalau begini ada apa lagi yang bisa kukatakan? Tian Wu berkata, baik, kau tidak ada kata-kata yang mau diucapkan lagi, aku ada. Kalau tidak ada bukti yang lebih meyakinkan bahwa nonamu saat itu tidak berada di huasan, jadi aku akan menjadikan tersangka, menjadi betul-betul tersangka. Nonamu dengan kami aliran huasan tidak pernah ada hubungan, katapi karena dia berada di sana ketika terjadinya peristiwa itu, dan juga dia lergesa-gesa turun gunung. Apakah di kolong langit ini ada kejadian yang begitu kebetulan? Tian Wu meneruskan berkata, setauku, nonamu mempunyai julukan Yei Enzua, cakar perak, adalah anak perempuan keluargamu yang mempunyai ilmu racun dalam senjata rahasianya yang terkenal di dunia. Chuan Ki, menurutku, dengan ilmu silatmu, mungkin tidak dapat langsung melukai kakak seperguruan kami, tetapi dengan adanya nonamu yang menolongmu, kakak seperguruanku akhirnya bisa tewas terbunuh oleh tangan kalian berdua. Tian Wu adalah seorang yang jujur, dia hanya percaya bila ada fakta yang jelas. Orang jujur boleh curiga tapi juga harus diikuti dengan fakta yang ada, sekali dia percaya dan ada fakta yang mendukung kecurigaan itu, dia akan sulit digoyahkan keyakinannya. Saat ini pendeta Tian Wu karena sudah percaya bahwa pada saat kejadian dihuasan terlihat perempuan yang pastinya adalah Yei Enzua, maka kecurigaan terhadap Ki Leming juga menjadi semakin bertambah besar lagi. Ki Leming berkata, kalian mencurigaiku tidak masalah, tetapi tidak ada hubungan dengan dia. Wan Wan, Wan Wan. Aku tahu orang itu pasti bukan kau, kau kenapa tidak menyangkalnya? Mu Wan Wan berkata, aku bisa mati bersama-sama denganmu, bukankah itu bagus? Kau sendiri juga tidak menyangkal, mengapa aku juga harus menyangkal? Sejak dari tadi sangguan Fei Feng tidak berbicara, tiba-tiba dia membuka mulut berkata, menurut sepengetahuanku, waktu itu di hawasan, ada satu orang yang sempat bertarung dengan perempuan itu. Orang itu pastinya melihat lebih jelas dibandingkan dengan kedua adik seperguruan kalian. Tian Wu berkata, kau siapa? bagaimana kau bisa tahu adanya satu orang tersebut? Kau tidak usah mengurusi siapa aku, juga tidak usah mengurusi bagaimana aku bisa tahu. Aku hanya bertanya kepadamu, apakah betul ada orang ini? Tian Wu berkata, ada, betul memang ada. Tetapi dia bukan orang dari aliran hawasan. Jika bukan orang aliran hawasan, apa tidak dapat dijadikan sebagai saksi? Tian Wu berkata, bisa, tetapi tidak tahu apakah dia bersedia atau tidak. Kau saja yang memohon kepadanya, dalam hati berpikir, tidak tahu orang yang menjadi saksi itu apakah Ye Uksu Zi atau bukan. Kalau saja betul Ye Uksu Zi, aku benar-benar mengharapkannya. Ye Uksu Zi tidak mungkin berkata bohong meskipun dia tidak cocok dengan adik Tian Ji. Pendeta Ye Uksu Zi, silahkan kau keluar, sangguan Fe Uksu Zi memanggil. Dia memanggil Ye Uksu Zi untuk ke luar, memang saksi itu ternyata adalah Ye Uksu Zi. Pendeta Ye Uksu Zi, apakah kau bersedia menjadi saksi? Sangguan Fe Uksu Zi bertanya. Ye Uksu Zi berkata, aku bersedia. Sangguan Fe Uksu Zi berkata, pendeta, kau sudah lama kesini, kupikir kau sudah cukup jelas melihat keadaan noinamu. Sudah lihat jelas. Sangguan Fe Uksu Zi berkata, kalau begitu menurut ingatanmu, waktu dihawasan perempuan yang kamu lihat itu apakah dia? Ye Uksu Zi belum menjawab, pendeta Tian Ji mendahulunya. Berteriak, ya jelas dia. Saudara Ye Uksu Zi, masih ingat waktu itu kau pernah berkata kepada kami. Tanda petik. Kau berkata, perempuan itu adalah si kembarmu yang satunya yang punya julukan Ye Enzua, Ye Enzua adalah pasangan keleming, dan juga karena kau ingin mengetahui keadaan keleming dari mulutnya, makanya kau mengejar dia. Ini adalah keat kata yang kau ucapkan, aku tidak salahkan Tian Ji takut kalau Ye Uksu Zi merubah perkataannya, jadi sengaja mendahulunya berbicara. Ye Uksu Zi berkata, tidak salah. Tian Ji merasa tenang dan bertanya lagi, saat ini keleming telah mengakui dia dan noinamu adalah pasangan suami istri, jadi bisakah bukan Ye Enzua? Ye Uksu Zi berkata, dia adalah Ye Enzua. Tian Ji kepada sangguan Feifeng berkata, kau masih mau bicara apa lagi? Ye Uksu Zi tiba-tiba berkata, dia tidak ada perkataan apa-apa, tapi aku ada yang mau dikatakan. Tian Wu, Tian Ji tidak sabar berkata, silahkan katakan. Tidak salah, tadi juga aku masih mencurigai Ye Enzua adalah perempuan yang waktu itu sempat bertarung denganku, tetapi sekarang aku sudah melihatnya dengan jelas, ternyata bukan satu orang yang sama. Tian Wu berkata, kau betul-betul jakin bukan orang yang sama? Ye Uksu Zi berkata, postur orang itu memang mirip sekali dengan dia, tetapi masih ada beberapa bagian yang tidak sama. Muka perempuan itu tidak ada tanda, suaranya juga ada logat yang berbeda, tidak seperti nonamu dengan logat utaranya yang sangat kental. Tian Wu berkata, kau mencurigai perempuan itu adalah kakak perempuannya, Ye Enzua. Setauku, Ye Enzua telah lama menikah. Dengan ketua dari Bai Tuosan yang jauh sekali tempatnya, Bai Tuosan dengan kami aliran hawasan tidak saling berhubungan, dia juga tidak ada alasan datang diam-diam melukai anggota aliran kami. Ye Uksu Zi berkata, mengenai hal itu aku tidak tahu, aku hanya dapat mengatakan kalau nonamu Wan Wan adalah bukan perempuan yang ada di sana pada saat itu. Tian Ji berkata, pendeta Ye Uksu Zi, kau berkata tentu bukan dikarenakan sudah tidak bermusuhan dengan Kileming, makanya berani berkata demikian kan? Ye Uksu Zi kesal berkata, aku dan kau memang tidak cocok, tetapi apa yang telah kukatakan adalah suatu kejujuran. Kakak Tian Wu seharusnya mengetahui aku pun punya harga diri dan kepribadian. Tian Wu berkata, tidak salah, pendeta Ye Uksu Zi pasti tidak mungkin berbohong untuk merugikan kami, kalau dia berkata bukan, pasti bukan. Ye Uksu Zi mundur. Tian Wu lanjut berkata kepadamu Wan Wan, baik, sekarang sudah ada yang membuktikan kau bukan sebagai tersangka lagi. Kalau kau mau pergi sekarang, silahkan, kami tidak akan menghalangi lagi. Tapi Mu Wan Wan tidak pergi. Tian Ji tiba-tiba berkata, Ye Uksu Zua sudah tidak ada masalah, tapi Kileming masih mencurigakan. Dan juga tidak bisa dikatakan bersih, juga kejadian ini belum tentu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ye Uksu Zua. Sang Guan Fei Feng berkata, apa maksud perkataan ini? Tian Ji berkata, tidak ada orang yang bisa membuktikan kalau saat itu Kileming tidak berada di huasan. Dan juga biarpun Ye Uksu Zua tidak berada di tempat itu, dia juga bisa meminjamkan senjata rahasianya. Dengan eratnya hubungan Kileming dan Mu Wan Wan, jika dia mau dia bisa meminjamkan senjata rahasianya Mu Wan Wan, , hal itu juga bukan hal yang aneh buat orang lain berpikiran ke arah itu. Kileming mau membantah pun tidak dapat, dia hanya bisa senyum sinis, diam. Pendeta Tian Wu dengan tenang berkata, Chuan Qi, ku katakan sejujurnya saja, anggota aliran kami telah dibunuh, belum terlihat yang apa motif yang sebenarnya, dan memang kecurigaan terhadap Chuan Qi yang paling besar. Kileming hanya tertawa sinis, tidak membantah. Tetapi, pendeta Tian Xuan yang malahan mewakili dia menyanggahnya. Kakak, hanya dengan mencurigai saja, kan belum bisa memutuskan seseorang menjadi tersangka. Tian Xuan berkata, Tian Wu berhenti sejenak, lalu berkata, tidak salah, bila kami memutuskan sesuatu, harus ada buktinya. Di saat belum adanya bukti yang nyata, kita tentunya tidak dapat memutuskan kalau Chuan Qi sebagai pembunuh. Tetapi karena Chuan Qi yang paling dicurigai, dan dengan keadaan yang sekarang ini, kami memang tidak mudah menemukan pelakunya, jadi tidak dapat juga melepaskan Chuan Qi begitu saja. Chuan Qi, menurutmu seharusnya bagaimana? Silahkan kau keluarkan pendapat. Kileming hanya menerawang ke langit, tertawa sinis berkata, kalian sudah menjadikan aku sebagai tersangka, kalian hendak terbuat apa, silahkan saja, mengapa harus tanya aku? Tian Wu terdiam, Tian Ji lagi-lagi mewakili dia mengeluarkan pendapatnya, kakak, masalah ini paling baik meminta pendapat adik Tian Xuan untuk menyelesaikannya. Tian Xuan merasa kesal sekali, dia berhenti sejenak, berkata, kau mau aku melakukan apa? Tian Ji tidak menghiraukannya, dia melanjutkan perkataannya kepada Tian Wu, kakak, kau berkata benar, kami tidak bisa mengatakan Chuan Qi adalah pembunuhnya, tetapi yang dicurigai juga tidak dapat dilepaskan begitu saja. Bagaimana kalau begini? Saja, hal ini memang menyusahkan Chuan Qi, kita meminta dia supaya bisa bersama pulang ke kawasan, jika di kemudian hari nanti ternyata bukan dia yang melakukannya, kita akan langsung meminta maaf dan mengantar dia turun gunung. Kalau ternyata memang benar terbukti adalah Chuan Qi yang berbuat, hi, hi, Chuan Qi harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada aliran hawasan, kemudian kami yang akan memutuskan untuk menghukumnya. Tian Wu berpikir sejenak, dia berkata, perkataanmu ada benarnya juga, tetapi, tetapi, maksud dia, ingin menanyakan kepada Qi Le. Ming apakah Qi mau menjalankan care seperti itu? Tetapi Qi Le. Ming sama sekali tidak melihatnya, dia juga tidak mau mengalah, tapi Qi juga tidak tahu bagaimana harus mengeluarkan perkataannya. Tian Ji seperti mengetahui pemikirannya, melanjutkan berkata, makanya, masalah ini paling baik adalah meminta adik Tian Xuan yang menyelesaikannya. Adik Tian Xuan, maksudku adalah untuk meminta kau berkata kepada Chuong Qi, kau dan Chuong Qi adalah teman baik, kau juga tidak ingin kami dan teman baikmu terjadi percekcokan, kalau kau bisa memujuk Chuong Qi untuk ikut bersama kami pulang ke hawasan, itu bukannya bagus sekali untuk ketiga belah pihak. Tian Ji berkata, yang tidak sama seperti dengan apa yang dipikirkan oleh Tian Wu. Harus diketahui bahwa anggota aliran hawasan yang datang hampir kebanyakan pesilat-pesilat yang tinggi kepandainya, ilmu silat Qi Le. Ming juga tidak dapat dianggap sepele, malah ada juga orang-orang yang mengatakan kalau ilmu silatnya telah melebih kepandain ayahnya yang menjadi pesilat nomor satu di dunia persilatan, kalau sampai terjadi pertarungan, Qi Le. Ming pasti akan mengeluarkan seluruh tenaga dan keahliannya, mungkin sampai tewas, anggota aliran hawasan pun tidak bisa terhindar dari banyaknya korban yang luka dan tewas. Tian Wu menganggukan kepalanya berkata, care penyelesaian ini adalah satu-satunya yang paling baik. Adik Tian Xuan, tolong kau pergi ke Chuong Ki untuk memintanya ikut kami pulang ke hawasan. Tian Xuan berkata, aku rasa pembicaraan yang kalian katakan, dia juga sudah mendengarnya. Tian Wu berkata, tetapi dia sama sekali tidak meresponnya. Makanya aku ingin memberikan kepadanya satu kali kesempatan lagi, melalui kau untuk meminta kepadanya dan mengharapkan dia agar bisa menyetujui permintaan kami. Tian Xuan berkata, aku pikir aku sudah tidak perlu pergi lagi, mengapa? Tian Xuan berkata, aku tahu dia pasti tidak mau. Dia orang yang mempunyai harga diri yang tinggi, mana dia mau ikut pulang dengan kita ke hawasan seolah-olah dijadikan tersangka. Dan lagi, aku juga tidak mau mengajukan permintaan yang begini kepadanya. Tian Wu berubah warna mukanya, berkata, mengapa kau pun tidak bersedia? Tian Xuan berkata, karena aku mempercayai kalau Kileming bukan pembunuhnya kalimat ini mempunyai maksud dia menolak melakukannya. Tian Ji berkata, kau berani menolak perintah partai? Tian Xuan berkata, kakak, tolong tanya apakah ini perintah? Wama wajah Tian Wu berubah menjadi lebih jelek lagi, dia berkata, tidak salah adalah aku memakai kedudukan sebagai ketua, membuat perintah ini tidak bisa dibatalkan lagi. Aku menyuruh kau menyampaikan permintaan kita, kalau kau tidak mau melakukan permintaan ini, maka. Tian Ji menyela berkata, maka kau yang akan memaksa membawanya pulang ke hawasan, begitu. Tian Xuan tertawa sinis berkata, kau terlalu menyanjungku, bagaimana aku bisa membawa Kileming pulang ke hawasan dengan kemampuan, ilmu silat, ku yang begini cetek? Tian Ji berkata, tetapi kau harus yang pertama turun tangan, kalau kau telah turun tangan, kami akan membantumu. Tian Xuan berkata, apakah ini keinginanmu, atau tanda petik. Tian Wu kesal, bagaikan sudah menunggangi harimau sehingga susah turun, berkata, perkataan adik Tian Ji, juga adalah keinginanku juga. Tian Xuan berkata, kalau begitu, ini juga adalah perintah. Tian Wu berkata, tidak salah, jika kau dapat melakukan pekerjaan ini, barulah kau betul-betul menunjukkan ketulusan hatimu kepada aliran hawasan, tidak memberontak ke pihak keluar. Tian Xuan berkata, baik, jika ini perintah, aku mempunyai satu jalan keluarnya. Aku percaya Kileming bukan pembunuhnya, aku juga tidak mau melukai teman sendiri, aku juga tidak mau dituduh mengkhianati partaiku, maka aku akan katakan jalan keluarnya, aku hanya bisa begini, berkata sampai di situ, tiba-tiba dia mengeluarkan pedangnya, dan segera menggorok lehernya sendiri. Pendeta Tian Wu tidak menyangka Tian Xuan dapat sampai berbuat begitu, niat mau menolong sudah tidak keburu lagi. Tapi tiba-tiba terlihat berkelebat bayangan seseorang, sepertinya turun dari atas langit, bentuk jelasnya masih belum terlihat, tetapi terlihat hanya sinar putih bersinar, diikuti dengan suara sengtek, pedang pendeta. Tian Xuan yang di tangannya terkulai terjatuh ke bawah. Saat itu orang-orang baru dapat melihat dengan jelas, yang datang menolong adalah seorang gadis muda. Gadis muda ini bukan orang lain, dia adalah orang yang tadi berdiri di samping Kileming, tetapi dari tadi tidak bersuara, Sang Guan Fei Feng. Sang Guan Fei Feng juga tidak sempat merebut pedang Tian Xuan dari tangannya, dia hanya bisa memakai kecepatan ilmu pedangnya menotok tangan Tian Xuan, sehingga tangan Tian Xuan terkulai tidak bertenaga, dan tidak dapat memegang pedangnya. Gerakan ilmu pedang bayangan Sang Guan sangat menakjubkan, ketepatan dan kecepatan dengan Jitu telah mengenai bagian urat tangan Tian Xuan, tapi tidak sampai melukainya. Tetapi Tian Wu dan Tian Ji tidak mengetahui akan kejadian yang sebenarnya, perubahan yang terjadi begitu cepat berlangsung, mereka menyangka Tian Xuan telah dicelakai oleh Sang Guan Fei Feng, mereka dengan tidak berjanji terlebih dahulu langsung bersama-sama mengeluarkan pedangnya, menyerang kepada Sang Guan Fei Feng. Sang Guan Fei Feng segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, tubuhnya gesit dan ringan sekali seperti melayang terbang bagaikan kupu-kupu mengitari bunga, tangan kirinya memainkan pukulan tangan kosong, tangan kanan dengan pedangnya cepat seperti kilat memainkan ilmu pedang bayangan, Tian Wu, Tian Ji keduanya dibuat repot atas kecepatan ilmu pedangnya, sinar pedang seperti kilat gemerlapan menyabet dan menusuk. Biarpun ilmu silat mereka hebat dan mempunyai pengalaman yang luas dalam ilmu pedang, tapi belum pernah seumur hidup mereka melihat jurus yang begini aneh dan sukar diduga ke nama arahnya, pedang lawan seperti kilat menyambar, di antara kurungan kedua ahli pedang hawasan, Sang Guan Fei Feng berhasil menerobos kepungan dan mundur ke samping, dengan melintangkan pedangnya dia berkata, Pendeta Tian Wu, kau berdua bukankah sengaja ingin membiarkan adik seperguruanmu bunuh diri? Pada saat ini Tian Wu baru tahu bahwa Sang Guan Fei Feng yang lelah menolong nyawa Tian Xu Wan. Ketika mendengar pertanyaannya tersebut, malahan tidak tahu harus menjawab apa. Tian Ji marah berkata, Ini adalah urusan kami aliran huasan, kau tidak usah turut campur. Sang Guan Fei Feng menghadap Tian Xu Wan berkata, Pendeta Tian Xu Wan, kau dengar tidak? Kalau kau bukan pengikut aliran huasan, persoalannya akan sangat mudah untuk diselesaikan. Tian Xu Wan terbingung-bingung, dia berkata, Nona, apa maksudnya perkataanmu ini? Sang Guan Fei Feng berkata, Hanya jika kau bukan pengikut aliran huasan, maka kau sama sekali tidak ada masalah, di mana orang luar tidak usah turut campur terhadap kejadian itu. Yang mereka katakan orang luar adalah kau yang sebagai teman sejati. Tian Xu Wan berkata, Oh apakah ini maksudmu? Sang Guan Fei Feng berkata, Ini juga maksud dari Tuan Qi. Aku mewakilkan Tuan Qi untuk menghentikanmu berbuat sesuatu yang sembrono. Qi Le Ming mulai membuka suara, dia berkata, Nona Sang Guan, terima kasih banyak, tidak usah ku buka suara, langsung kau bisa mengerti maksud hatiku. Tidak salah, Pendeta Tian Xu Wan, Aku memang merasakan kalau perbuatanmu benar-benar suatu perbuatan yang tidak masuk akal. Aku berterima kasih kepadamu atas kesetia kawananmu terhadapku, aku juga tahu kau berbuat demikian agar hatimu juga merasa tentram, tetapi untuk merasa tenang, tidak usah harus bernaung di bawah aliran hawasan titik. Tian Ji marah berkata, Qi Le Ming, Apa kau mau menyuruh dia untuk berhianat? Qi Le Ming matanya menerawang jauh, dengan dingin berkata, Kau sebagai seorang tetua, masa apa yang disebut menghianati dan merusak nama, melepaskan aliran saja tidak bisa membedahkannya. Dunia persilatan juga punya peraturan, hanya dalam dua situasi, baru bisa dianggap menghianati aliran. Satu adalah menipu guru dan nenek moyang, satu lagi adalah melakukan sesuatu yang mencelakakan aliran sendiri, misalnya menolong musuh untuk mencelakakan aliran sendiri. Menurut peraturan, jika Lau Tianxuan dan Qi Le Ming bersama-sama menjadi musuh alirannya, itu baru yang dinamakan menghianati. Tapi jika Lau ini hanya dikarenakan perbedaan pendapat saja, tidak bersedia melakukan apa yang diperintahkan, itu hanya mendapatkan hukuman saja. Jika Lau ketua aliran tidak memberi muka padanya, bisa menyuruhnya keluar dari alirannya. Jika masih memberi muka, langsung menyuruh dia sendiri yang mengundurkan diri, kelak nasih tetap dapat berhubungan baik. Saat ini Tianxuan dari awalnya sudah memperlihatkan maksud hatinya, dia tidak akan membantu Qi Le Ming untuk melawan alirannya, hanya juga tidak bersedia bertarung dengan Qi Le Ming saja, jelas tidak dapat berarti menghianati aliran. Pendeta Tian Wu biarpun tidak senang dengan apa yang Tianxuan perbuat, tetapi dia punya perasaan dan sangat pemaaf, bagaimanapun juga tidak menginginkan sampai Tianxuan bunuh diri. Dengan menghela nafasnya, dia berkata, Adik Tianxuan, kau benar-benar demiki, rela untuk meninggalkan aliran kita ini. Tianxuan berkata, Aku tidak mau tahu orang lain menganggap Qi Le Ming bagaimana, aku masih tetap menganggapnya sebagai teman. Tian Wu berkata, Berarti, kau rela menerima hukuman untuk meninggalkan aliran hawasan. Dia bertanya sekali lagi, dalam hati berharap Tianxuan dapat merubah pikirannya. Tianxuan tiba-tiba berkata, Ada satu masalah, yang aku masih belum mengerti. Kakak seperguruan, tolong kau tunggu sebentar. Tian Wu berkata, Baik, aku bisa menunggumu. Tianxuan membalikan kepala, berkata, Kakak Qi, kau ingin menghentikanku bunuh diri, kenapa tidakkah sendiri yang turun tangan, malahan nona ini yang menolong? Ye Uksu Zi dari aliran Wu dari mula sudah ingin mengatakan sebabmu. Sebabnya, saat ini sudah tidak tahan lagi, dia maju ke depan berkata, Ilmu silat Ki Le Ming sekarang sudah musnah, aliran Wu kami juga disebabkan oleh kejadian ini. Maka permusuhan dihapuskan, mulai saat tersebut tidak akan membalaskan dendam. Lagi padanya. Tian Wu sangat kaget berkata, Benarkah perkataanmu ini? Ye Uksu Zi berkata, aliran Wu kami datang dari tempat yang jauh sekali, hanya disebabkan untuk balas dendam kepada Ki Le Ming, bagaimanapun tidak mungkin mau berbicara bohong padamu. Tian Wu terdiam, tapi malahan Tian Ji yang berkata, kakak, aliran Wu dan Ki Le Ming punya permusuhan, disebabkan saat itu kedua belah pihak terluka saja, tidak sampai ada yang mati, sedang ketua aliran hawasan kita telah mati oleh Ki Le Ming, permusuhan kita lebih dalam, bagaimana bisa dibandingkan dengan aliran Wu itu? Tian Xuan berkata, tetapi dia punya ilmu silat telah musnah, bagaimana kita bisa bertarung dengannya? Tian Ji berkata, Ki Le Ming punya ilmu silat kapan musnahnya Ye Uksu Zi berkata, ketika kami datang. Tian Ji berkata, kalian telah datang berapa lama kira-kira tidak sampai sehari. Tian Ji raut mukanya berubah, berkata, ketua aliran hawasan telah dicelakai, kejadian ini terjadi tiga bulan yang lalu. Tian Wu berdehem, dia berkata, dendam aliran kita tidak bisa tidak lurus dibalas, tiga bulan yang lalu ilmu silat Tuan Ki belum tentu telah musnah, dia masih sebagai tersangka. Adik Tian Xuan, silahkan kau menuruti rencana semula, mengantar Tuan Ki ke HAUASAN, kali ini dia tidak memakai meminta tetapi memakai mengantar, disebabkan karena ilmu silat Ki Le Ming telah musnah, perkataannya juga lebih sopan. Di lain pihak masih ada maksud lainnya, Tian Xuan tidak harus sampai bertarung dengan Ki Le Ming juga dapat mengikuti perintahnya, semua sesuai dengan keinginannya. Tidak disangka Tian Xuan malah berkata, ilmu silat Ki Le Ming telah musnah, aku lebih-lebih tidak bisa berbuat demikian. Kakak, seperguruan, maafkan adik tidak dapat menuruti perintahmu. Jika kau menyuruhku keluar dari aliran hawasan, aku juga akan menerimanya. Tian Wu menghelakkan nafasnya, berkata, baik, kalau begitu kau pergi saja, aku tidak akan memaksamu. Pada saat itu, tiba-tiba ada dua orang berlari menghampiri, yang pertama berkata, kakak Tian Xuan, kau tidak usah pergi. Kedua orang itu, satu adalah dari tokoh dunia persilatan yang terkenal adalah Cuon Gianda, dan yang satunya lagi adalah dari ketua Kuil Zheng Yuan, adiknya dari ketua Teng Zong, yaitu Teng Huai Yei. Tadi yang berkata adalah Cuon Gianda. Cuon Gianda memberi salam kepada ketua aliran hawasan Tian Wu, menyampaikan maksud keprihatinannya atas kejadian yang menyangkut ketua hawasan sebelumnya. Pendeta Tian Wu setelah berterima kasih, berkata, Cuon Gianda, kau dan adik ketua Teng bersama-sama datang ke sini, kelihatannya mempunyai persoalan juga kan dia orangnya biarpun tidak mempunyai pendirian, tetapi hubungan dengan orang-orang ini sangat baik, kalimat ini dikatakan dengan ada pertimbangan lain terlebih dahulu. Cuon Gianda berkata, di depanmu aku tidak bisa berkata bohong, terus terang saja, aku datang dikarenakan dua hal. Dua persoalan apa? Cuon Gianda berkata, persoalan pertama, aku dengan pendekar Zhong Zhou, Su Zhong Yan dan dari Kuil Zheng Yuan, ketua Teng Zhong, bersama-sama mengeluarkan selebaran undangan pendekar, mengundang para pendekar untuk datang ke kota, bersama-sama melawan naga langit Umei Tian Yuan. Apakah aliran Wu, aliran hawasan sudah menerimanya juga? Ye Wu Zhen Xi dan pendekar Tian Wu bersamaan menjawab, sudah. Terima, pendekar Tian Ji turut menanyakan, apakah sudah menemukan gerak-geriknya naga langit? Kalau sudah kami hendak ke sana semua orang juga tahu, kalau hanya untuk melawan Wei Tian Yuan, tidak usah sampai seluruh anggota aliran untuk ikut, kecuali kalau yang mau dilawan Kileming ada di dalamnya. Dalam hati Tian Ji berpikir, jangan-jangan Tuan Ji Anda karena sudah tahu Kileming muncul di tempat ini, maka dia sengaja datang ke sini. Dugaan ini juga masih masuk akal, siapa yang tidak tahu kalau Kileming adalah paman seperguruan dari naga terbang ke langit Umei Tian Yuan, musuh-musuh Wei Tian Yuan menganggap Kileming adalah pelindungnya Wei Tian Yuan, jika mereka mau melawan Wei Tian Yuan, jelas harus melawan dulu Kileming. Tian Ji tidak mengetahui apakah Tuan Ji Anda telah mengetahui keberadaannya Wei Tian Yuan, tetapi dia sengaja menanyakan dahulu keadaan Wei Tian Yuan kepadanya, alasannya adalah agar tepat saatnya untuk Tuan Ji Anda mengatakan maksud kedatangannya untuk melawan Kileming. Dugaannya sangat masuk akal, tetapi hasilnya ternyata sangat berbeda dengan yang dia pikirkan. Chuan Ji Anda dengan tenang berkata, yang berhubungan dengan naga terbang ke langit, aku tidak ingin membicarakannya. Aku datang ke R sini adalah untuk menjelaskan kepada kalian. Selebaran undangan pendek U itu tidak ada hubungannya denganku. Pendeta Tian Wu sangat kaget, berkata, di dalam selebaran undangan pendekar itu, bukankah ada namamu? Chuan Ji Anda berkata, tidak salah, ada namaku, tetapi tidak pernah langsung atas persetujuan dariku. Tetapi juga tidak dapat menyalahkan Ksuzong Ye Wei, dia menganggap dengan adanya hubungan dekat dia dengan aku, tidak usah mendapat persetujuanku, dia langsung mencantumkan namaku di atas undangan itu, aku harus berterima kasih padanya karena begitu menghargaiku. Tetapi, aku sekarang sudah tua, sudah tidak ingin mengikuti persoalan persengketaan ini. Berkata sampai di sini, terus diam, dalam perkataannya ada maksud menyalahkan Ksuzong Ye Wei yang telah mengambil keputusan sendiri. Teng Huai Yei ikut berbicara, kakak juga minta aku menjelaskan persoalan ini kepada kalian, selebaran pendekar itu walaupun menggunakan nama dia dan pendekar Ksu bersama-sama, tetapi dia sekarang sudah memutuskan untuk tidak ikut, nama di selebaran itu sudah dihapus. Tian Ji bersuara, dengan suara pelahan seolah-olah berkata-kata sendiri, perbuatan seperti ini seperti main-main saja. Teng Huai Yei berkata, pandangan seseorang bisa berbeda, apa sebab kakak mengundurkan diri, aku tidak tahu. Tetapi aku tahu kakak berbual begitu karena ada sesuatu yang sangat penting, ada beberapa alasan yang kemungkinan orang lain tidak tahu, termasuk aku sebagai adik kandungnya. Tian Ji mendaham sejenak, tidak berkata-kata. Chuan Ji anda melanjutkan, pembicaraan, makanya, selebaran itu sekarang hanya dapat dikatakan dikeluarkan oleh Ksu Zong Yee Ue saja seorang, kalian semua jika mau membantu dia melawan naga terbang ke langit, terserah kalian saja, tidak ada hubungannya dengan kami. Wei Tian Yuan dengan kedua aliran hawasan dan aliran Wu semuanya tidak mempunyai ikatan permusuhan yang langsung, permusuhan aliran Wu terhadap Keleming juga telah dihapuskan, sekarang aliran Wu menjadi tidak ingin menjadi musuh dengan Wei Tian Yuan. Yeu Zenz yang pertama berkata, kami aliran Wu awalnya datang ke sini bukan dikarenakan oleh Wei Tian Yuan, dan setahu kami, Ksu Zong Yee Ue telah dibantu oleh kumpulanmu, maka tentu sudah tidak memerlukan bantuan dari kami lagi. Chuan Ji anda, Kau, kalau sudah tidak mengurusi persoalan ini, aliran Wu juga dengan sendirinya sudah tidak perlu ikut campur kepada persoalan ini. Yeu Zenz dari aliran Wu telah mengemukakan keputusannya, pendeta Tian Wu dari hawasan setelah berpikir-pikir, lalu ikut juga berkata, walaupun Keleming adalah paman seperguruannya Wei Tian Yuan, tetapi masalah dia dengan aliran kami tidak ada hubungannya. Maksud kami juga hanya ingin agar Chuan Ki ikut pulang bersama kami, sampai jelas persoalannya. Jikalau Wei Tian Yuan tidak turut campur dalam persoalan ini, kami juga dengan sendirinya tidak akan menyusahkan dia. Chuan Ji anda berkata, baik, kalau begitu masalah itu dianggap telah selesai sampai di sini. Pendeta Tian Wu berkata, tolong tanya Chuan Ji anda masalah apa yang kedua? Chuan Ji anda berkata, masalah ini adalah yang ada hubungannya dengan aliran Anda. Tetapi, masalah ini sebaiknya saudara Tang saja yang menceritakannya kepada kalian. Tang Huai Yei berdiri ke depan berkata, aku dan Keleming tahun ini pada bulan 6 pernah bertemu di Sichuan, waktu itu dia masih mempunyai julukan Dewa Ki, kita bersama-sama dengan menuju ke utara. Tiga bulan yang lalu Ki datang ke kuil kami, saat itu, Chuan Ki selalu bersama-sama denganku. Setelah selesai bicara, para pengikut aliran hawasan terdiam semuanya, tidak bersuara. Chuan Ji anda berkata, pendeta Tian Wu, ketua aliran kalian bukankah di bulan 7 dicelakai? Tidak salah. Chuan Ji anda berkata, kalau begitu, waktu itu Ki Eleming sedang bersama-sama dengan Tang. Tang Huai Yei berkata, aku masih ingat, di awal bulan ke-7. Sekitar tanggal 5 sampai 10, aku dan Chuan Ki bersama-sama berlibur ke gunung Emei. Aku dengar kebetulan ketua aliran kalian pada hari ke-7 itu dicelakai, iya kan? Tian Wu berkata, tidak salah, kejadian masalah itu, aku sudah memberitahukan kepada kakak Teng Zong. Hari ke-7 bulan ke-7, waktu itu adalah ketika Ki Eleming sedang bersama Teng Huai Yei bersama-sama Tamasha ke gunung Emei, jadi pembunuh pastinya tidak mungkin dia yang melakukannya. Dengan warna muka yang pucat Tian Wu memohon maaf kepada Ki Leming, kalau begitu Teng Zong Ki, maafkan kami yang telah menyalahkanmu. Ki Leming dengan datar menjawab, baik, kalau begitu sekarang aku sudah boleh pergi kan muon-won menopangnya, lalu beranjak. Tian Ji tiba-tiba berkata, sebentar. Teng Huai Yei berubah wama wajahnya, berkata, kau tidak percaya dengan perkataanku. Tian Ji berkata, bukan tidak percaya perkataanmu, juga bukan mau agar Ki Leming dam di sini. Tetapi Ki Leming mau pergi boleh, tapi nonamu tidak boleh pergi. Sangguan Feifeng berkata, atas dasar apa lagi? Nona Emu dari awal telah ada yang membuktikan kalau orang yang diketemuinya di hawasan itu bukan dia. Dan juga, ketua aliran kalian Tian Wu telah mengatakan sudah tidak ada curiga lagi padanya. Timbul masalah terus. Tian Ji berkata, tidak salah, pendeta Ye Uksuzi telah membuktikan perempuan itu adalah bukan Nona Emu. Tetapi kau telah melupakan satu hal. Soal apa? Tian Ji berkata, pendeta Ye Uksuzi juga pernah mengatakan, perempuan itu punya mimik wajah hampir sama dengan nonamu. Mu Wan Wan berkata, kau tidak usah berkata berbelit-belit, semua orang juga mengetahui aku punya seorang kakak kembar perempuan. Kami adalah adik kakak, di dunia persilatan mendapatkan julukan si Rase Kembarmu, dia adalah Jin Hau, Rase Mas, aku adalah Ye Yen Hu, Rase Perak. Tian Ji berkata, kalau begitu yang waktu itu pendeta Ye Uksuzi lihat, seharusnya adalah sebagai kakakmu Jin Hu. Mu Wan Wan tidak mengelak atas dugaannya, berkata, apakah kau menuduh kakakku sebagai tersangka, dan aku harus ikut bertanggung jawab? Tian Ji seperti tertawa tetapi tidak seperti tertawa juga, tertawa dibuat-buat, dia berkata, aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja, sekarang kakakmu bisa dirijadikan sebagai tertuduh, aku hanya ingin meminta bantuan dari nona, bantuan apa? Tian Ji berkata, kalian adalah kakak beradik, kau seharusnya mengetahui kakakmu sekarang berada di mana. Ternyata kau ingin aku memberitahukan tempat tinggal kakakku, supaya menjadi mudah bagi kalian untuk menangkap kakakku. Tian Ji berkata, aku tahu ini tidak selayaknya, tetapi dendam maliran kami tidak dapat tidak dibalas. Tanda petik. Mu Wan Wan tertawa sinis, memotong perkataan, dia berkata, kau telah mengetahui jika ini tidak berperasaan, kalau begitu sudah tidak perlu diteruskan perkataanmu itu. Dendam besar kalian, tidak ada hubungannya denganku. Berubah dengan sendirinya wama wajah Tian Ji, matanya melihat. Kepada Tuan Jianda, berkata, Tuan Jianda, bagaimana pendapatmu? Tuan Jianda berkata, Jin Hu biarpun ahli tentang racun, kemungkinan tidak sampai mencederai ketua aliranmu kan? Tian Ji berkata, tidak salah, yang dapat mencederai sampai menewaskan kakak seperguruan aliran kami tidak banyak, makanya kami dari awal berpikir Ki Leming dan Ye In Hu yang berbuat. Ki Leming yang sebagai pembunuh utamanya, Ye In Hu sebagai pembantu pembunuhannya. Sekarang kami telah mengetahui bukan mereka pelakunya, tetapi Jin Hu saat itu ternyata muncul dihawasan. Dengan begitu perkiraan yang paling sesuai, kejadian ini kemungkinan besar Jin Hu yang sebagai pembantu pembunuhan ini membantu seseorang untuk melakukannya, bagaimana menurutmu betul tidak? Tuan Jianda berkata, menurut pandangan kalian pembunuhnya siapa? Tian Ji berkata, orangnya hanya Jin Hu saja yang mengetahuinya. Maka kami harus menemukan Jin Hu terlebih dahulu. Tuan Jianda berkata, tetapi jika nonamu tidak mau mengatakan apapun aku juga tidak bisa apa-apa. Kalau tidak, kalau tidak. Tanda petik. Berkata sampai di situ, melemparkan pandangan kepada Sang Guan Fei Feng. Sang Guan Fei Feng mengetahui maksud pandangannya, berkata, baiklah aku akan mencoba, bisa berhasil atau tidak aku tidak menjamin. Kemudian dia berjalan dan memanggil, bibimu. Mu Wan Wan mengangkat wajahnya, berkata, nona Sang Guan, aku mengerti maksudmu, kau tidak usah meneruskan perkataanmu. Sang Guan Fei Feng berkata, benarkah? Kalau begitu coba kau katakan, aku mau lihat apakah sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Mu Wan Wan berkata, tidak salah, kami kakak adik berdua memang serupa mirip tapi tidak sehati, jika memang benarkah aku telah melakukan sesuatu yang salah, aku tidak akan turut campur. Sang Guan Fei Feng berkata, betul, aku memang bermaksud ini. Mu Wan Wan berkata, tetapi aku adalah orang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi, kalau saja mereka dari awal percakapannya memakai bahasa yang baik dan sopan memohon kepadaku, mungkin aku akan mempertimbangkan permohonan mereka, sekarang yang mereka gunakan adalah memaksa dengan kasar, biar matipun aku tidak akan memberitahukan pada mereka. Sang Guan Fei Feng membalikkan kepalanya, kepada pendeta Tian Ji berkata, kau dengar tidak? Bibimu mempersalahkan kalian karena memperlakukan orang dengan kasar. Kau mohon maaflah dahulu kepadanya, untuk meredakan amarahnya, baru dengan baik-baik memohon lagi padanya. Raut wajah Tian Ji menjadi sangat pucat, dia mendehem sejenak, malahan tidak bersuara. Mu Wan Wan berkata, sekarang walaupun mereka sampai berlutut luga tidak bisa. Tian Ji marah berkata, Yei En Hu, kau terlalu menganggap tinggi dirimu. Sang Geu An Fei Feng berkata, Aiii, kau ini orangnya benar-benar tidak bisa diberi kelonggaran, sekarang kau yang memerlukan-memerlukan bantuannya, berkata atau tidak, semuanya hanya bisa terserah dia punya inti, kau mengeluarkan amarahmu yang begini besar buat apa? Tian Wu berkata, Adik, sudah saja. Nonamu tidak mau katakan, kita sendiri yang melacaknya saja, biarkan dia pergi saja. Tian Ji berkata, Nona Sang Buan, kau tunggu sebentar. Sang Buan Fei Feng berkata, Oh, apa masalahnya menjadi beralih kepadaku? Sedikit pun tidak salah, amarah Tian Ji sudah menumpuk di dayam perutnya, dia benar-benar mau melampiaskan amarahnya. Nona Sang Buan, aku mau tanya ilmu pedangmu apakah adalah warisan dari keluarga, atau ada guru lain? Tian Ji bertanya, Apa urusannya denganmu Sang Buan? Fei Feng berkata, Tadinya bukan urusan kami, tetapi ilmu pedangmu sangat unik. Ini mungkin ada hubungannya dengan aliran kami. Kau berkata begini, mungkinkah kau juga mencurigai aku sebagai tersangka? Tian Ji dengan dingin berkata, zaman ini, yang sanggup mencederai hingga menewaskan kakak ketua aliran kami tidak berapa. Nona Sang Buan, ilmu silatmu mungkin masih belum sampai bisa ketarap itu. Tetapi, kalau orang yang mengajarkanmu ilmu pedang, ada kemungkinan bisa melakukannya. Sang Buan Fei Feng tertawa dingin berkata, oleh sebab itu, kau ingin melacak guruku, baik, aku beritahu kepadamu. Tanda petik. Saat Sang Buan Fei Feng dan Tian Ji sedang berbicara, nada bicaranya sangat menegangkan, Chuan Gianda mengkhawatirkan ha akan bertindak. Mana tahu dari nada bicaranya, malahan bersedia memberitahu pendeta Tian Ji. Ini bukan saja hanya di luar dugaan Chuan Gianda, pengikut aliranmu juga dibuatnya terbengong. Hanya terdengar suara Sang Buan Fei Feng yang perlahan, berkata, Kalau kau ingin mengetahui guruku, baiklah, aku beritahumu. Bahwa yang mengajarku ilmu silat, adalah orang yang setaraf dengan ketua aliran kalian yang terdahulu dan ketua aliranmu juga belum dapat menandinginya. Hei, kau jangan marah, aku bukan orang yang seperti kau sembarangan bicara senaknya. Ketua aliran hawasan yang terdahulu, yang sudah meninggal, Tian Kuan dengan 64 jurus pedangnya dalam dunia persilatan, adalah termasuk pendekar yang terhebat di antara tiga pendekar pada angkatan tua, dua orang yang lainnya adalah pendekar nomor satu Jin Zua Liu dan ketua lama dari aliran Tian San Teng Jing Tian. Saat ini Sang Guan Fei Feng mengatakan bahwa Tian Kuan belum mempunyai kemampuan untuk bertarung dengan gurunya, bukan saja pengikut aliran hawasan menjadi marah, pengikut aliran Wu juga semuanya merasa perkataan dia tidak masuk di akal. Perkataan Sang Guan Fei Feng masih ada maksud lainnya, adalah gurunya memang tidak setaraf untuk bertarung dengan Tian Kuan, karena tingkatannya lebih tinggi jadi tidak mungkin secara diam-diam mau membunuhnya. Pendeta Tian Ji menggenggam dengan keras pedangnya, hanya saja karena mengingat tadi dia telah melihat ilmu silat Sang Guan Fei Feng yang hebat, dia tidak berani mengeluarkan pedangnya. Metu dia melihat kepada pendeta Tian Wu, untuk menunggu perintahnya saja. Memang aneh, dengan kedudukan pendeta Tian Wu sebagai ketua aliran hawasan yang sekarang, kebalikan malahan kelihatan tidak berdaya maupun marah, hanya ada terlihat di raut wajahnya sesuatu yang susah dibaka dan menjadi teka-teki. Dia berpikir dan berpikir lagi, dengan perkataan yang sangat sopan dan rasa hormat bertanya kepada Sang Guan Fei Feng, Nona, kau mengeluarkan perkataan ini didasarkan dengan alasan apa? Mengenai aliranku seharusnya pendeta mengenal baik Sang Guan Fei Feng berkata, tidak tahu mana yang Nona maksudkan Tian Wu berkata semakin lama semakin sopan. Pendeta Tian Kuan dulu ketika sedang memciptakan 64 jurus ilmu pedangnya, pernah menanyakan kepada seseorang dan berguru tiga jurus kepadanya, apa betul ada kejadian itu? Tian Wu terhentak kaget, berkata, tentang masalah ini, aku pemah mendengarnya dari saudara Tian Kuan, tetapi, dia tidak memberitahuku mengenai siapakah orang tersebut. Dia adalah ayahku. Ilmu silatku adalah ayahku yang mengajarkan. Pendeta Tian Ji bersuara, berkata, saat ini beliau sudah umur berapa? Harus diketahui bahwa Sang Guan Fei Feng sendiri sekarang ini kurang lebih baru berumur 20 tahunan, menurut keadaan biasanya, ayahnya tidak mungkin berumur lebih dari 60 tahun, tetapi Tian Kuan telah berumur lebih di atas itu, sudah 68. Melihat posisi Tian Kuan yang berkedudukan tinggi, tapi masih berguru kepada orang lain, sudah tentu membuat orang, orang sulit untuk percaya, apalagi berguru kepada seseorang yang umurnya lebih muda? Sang Guan Fei Feng hanya dengan datar saja berkata, tidak salah, ayahku memang umurnya lebih muda dibandingkan dengan ketua Tian Kuan. Tetapi belajar silat tidak ada batasan umur, semua bisa menjadi guru perkataan tua ini, kalian juga seharusnya pernah mendengarkannya liyukan. Tian Ji Jeng Kau Besar berkata, kau beraninya mengatakan jikanyahmu pantas menjadi guru saudara Tian Kuan. Sang Guan Fei Feng tidak membantah sama sekali, dia berkata, aku mengeluarkan perkataan ini mungkin saja tidak sopan, tetapi kata pantas ini aku rasa boleh dikatakan. Jelas Tian Kuan berguru tapi tidak piilu mengangkatnya sebagai gurunya. Orang kuno ada aturan satu kata tanda tanya tiru, kalau ada orang yang bisa merubah pola pikirnya, dia harus menyatakan rasa hormatnya bagaikan kepada guru. Kalau menurut aturan orang kuno, ayahku mengajarkan tiga. Jurus pedangnya kepada ketua Tian Kuan, kurang lebih juga bisa diakui dia pantas menjadi gurunya kan? Tian Ji tertawa dingin, berkata, kejadian saudara Tian Kuan pernah berguru kepada orang luar, kami semuanya tidak tahu. Kalau saja sampai benar ada kejadian ini, siapa yang tahu orang itu adalah ayahmu atau bukan? Pendeta Tian Wu berkata, masalah ini aku yakin pernah mendengarnya dari kakak seperguruan. Walaupun aku tidak mengetahui siapakah orang itu, tetapi aku tahu masih ada satu orang lagi yang saat itu berada di tempat itu pula, orang ini yaitu Tuan Jianda. Tuan Jianda berjalan mendekat, dia belum menjawab pertanyaannya, malahan bertanya dahulu, ilmu pedang nona ini, kalian sudah melihatnya bukan? Tian Wu berkata, sudah lihat, bagaimana pendapat kalian? Tian Wu berkata, menakjubkan tidak tertandingi. Tuan Jianda dengan suara perlahan membaca pepatah, di gunung, ada pedang bayangan dan panji sakti. Tian Wu sangat kaget dibuatnya, meneruskan pepatahnya, tidak harus panji, pedang bayangan juga bisa. Tuan Jianda berkata, benar. Kalau begitu, saudara pendekta seharusnya telah mengetahui siapakah orang tersebut. Saudara pendekta telah melihat jurus pedang bayangannya nona sangguan, jadi tidak perlu sampai dia harus mengeluarkan jurus pedang lainnya, kan? Tian Wu berkata, tolong tanya nona, sangguan Yunlong ada hubungan apa denganmu? Sangguan Fei Feng berkata, beliau adalah ayahku. Pendekta apakah kau masih mau aku membuktikannya? Tian Wu berkata, tidak perlu. Sebenarnya, aku juga dari awal seharusnya telah dapat berpikir, selain anak perempuannya sangguan Yunlong, masih ada siapa lagi yang bisa mengeluarkan jurus pedang yang begitu menakjubkan? Setelah berkata itu, dia menghela nafas, dan berkata kepada adik seperguruannya, nona sangguan tidak salah berbicara, gurunya pasti tidak mungkin dengan Carol Le Chick menggunakan senjata rahasia menangkap. menewaskan kakak seperguruan kita. Tian Ji dan orang-orang lainnya walaupun tidak tahu siapa sangguan Yunlong, juga tidak tahu jurus pedang bayangan itu bagaimana asal-usulnya, tetapi karena kakak seperguruan sudah berkata begitu, mereka juga tidak ada yang berani bersuara. Tian Wu berkata, nona sangguan, tolong maafkan kami atas semua ini. kami mohon diri dahulu. Sangguan Fei Feng tiba-tiba tertawa berkata, pendeta, kau orang yang berkepribadian sangat baik, aku malah tidak rela kalian pulang gunung dengan tangan kosong. Setelah berkata, dia menghadap Mu Wan Wan memohon berkata, bibimu, anggap saja aku yang memohon kepadamu boleh NGA? Mu Wan Wan berkata, tidak berani. Tetapi kau juga tidak perlu memohon kepadaku. Aku tahu kau juga pernah pergi ke tempat itu. Sangguan Fei Feng berkata, apakah kau tidak menyalahkanku jika mengatakannya? Sebelum ada izin darimu, aku tidak berani sembarangan bicara. Mu Wan Wan berkata, mulutmu adalah punyamu, kau berkata apa, tidak ada hubungannya denganku. Sangguan Fei Feng tertawa berkata, aku memang menginginkan kau berkata seperti ini, baiklah. Pendeta Tian Wu, aku beritahumu satu hal. Apakah kau tahu di mana adanya gunung Baituo? Pendeta Tian Wu berkata, tidak tahu. Sangguan Fei Feng berkata, ketua gunung Baituo, Yeu Wan Le'i mempunyai seorang istri, kau tahu tidak siapa istrinya. Tian Wu berkata, ini, aku sebaliknya malah tidak tahu. Sangguan Fei Feng Bet kata, dengar-dengar istrinya mempunyai julukannya, sepertinya yang dipanggil Jin Hu. Tian Wu gembira, berkata, Nona Sangguan, terima kasih banyak kau memberitahukan padaku. Tetapi gunung Baituo itu sangat jauh di sebelah barat kota. Sangguan Fei Feng berkata, ketua gunung Baituo suami istri sekarang sepertinya sudah tidak tinggal di gunung Baituo lagi. Tian Wu bersemangat bertanya, apakah Nona mengetahuinya sekarang mereka berada di mana? Nan jauh di tepian sana, dekat di depan mata, Tian Wu sangat terkejut, berkata, di depan mata. Sangguan Fei Feng berkata, di tepian sana ada sebuah jembatan, berjalan melewati jembatan ini, adalah sebuah pulau kecil, di pulau ada sebuah terowongan, di belakang terowongan ada rumah, rumah ini sepuluh tahunan yang lalu dititipkan kepada orang lain sesudah dibelinya, dia sendiri sama sekali belum pernah datang. Tetapi beberapa hari yang lalu, mereka serumah bertiga datang kemari. Ketiga orang ini yaitu ketua gunung Baituo suami istri dan anak laki-laki mereka. Tian Wu sangat bergembira berkata, terima kasih banyak atas petunjuk Nona, Tian Wu memimpin seluruh anggota hawasan, segera ia beranjak pergi. Orang-orang aliran Wu juga mengikutinya beranjak pergi. Ki Leming berkata, Cuan Jianda, Ketua Teng Kedua, terima kasih banyak atas pertolongan kalian. Nona Sangguan, Budi Besar Anda tidak bisa terbalaskan, tolong sampaikan salamku pada ayahmu, selesai berkata, begitu Ki tertawa lega, dia meneruskan. Perkataannya, ilmu silatku telah musnah, untuk membalaskan budi baik kalian, aku sudah tidak dapat. Sangguan Feifeng tiba-tiba tertawa berkata, Cuan Ki tidak usah merasa sungkan, aku sebaliknya malahan mau memohonmu satu hal. Ki Leming berpikir-pikir dan berkata, aku masih punya kepandayan apa untuk dapat membantu Nona. Sangguan Feifeng berkata, Cuan Ki, kau punya ilmu silat bukannya tidak bisa pulih kembali, walaupun memang benar tidak dapat pulih kembali, juga tidak masalah. Karena yang aku minta tolong ini tidak ada hubungannya dengan ilmu silat. Terhadap orang yang belajar ilmu silat, tulang bahu yang sudah remut bagaikan orang yang lumpuh saja. Kalaupun mau berlatih kembali dari awal, dengan tenaga dalamnya juga tidak dapat kembali seperti semula. Dia mengetahui ini adalah hanya kata-kata yang menghibur saja dari sangguan Feifeng, dalam hatinya dia berpikir, jelas-jelas adalah hal yang tidak mungkin terjadi, itu hanya kata-kata untuk menghiburnya, malahan hal tersebut membuat dia bertambah sedih. Setelah Ki Leming mendengarkan kata-kata itu malahan tidak seperti yang dipikirkan, dia berkata dalam hatinya, anaknya sangguan Ye Ulong pasti tidak mungkin hanya sembarangan bicara saja, apakah betul di dunia ini masih ada ilmu silat yang begitu mujijat, di mana tulang yang remut masih bisa diperbaiki kembali? Tetapi mengapa aku malahan tidak mengetahuinya? Tetapi, karena dia sudah mengalami begitu banyak persoalan, dari semula dia sudah pasrah, terhadap apakah masih bisa kembali ilmu silatnya atau tidak, juga dari semula dia sudah putus harapan. Hatinya berpikir, aku hanya mengharapkan bisa hidup bersama Won Won dengan tenang itu sudah cukup. Terhadap perkataan dari sangguan Feifeng, walaupun dia setengah percaya juga ada setengah tidak percaya, pemikiran ini hanya selewat saja, tidak disimpannya dalam hati. Kalau bantuan ini tidak memerlukan ilmu silat, itu hal yang bagus. Kau katakan saja, kalau aku dapat melakukannya, aku tidak akan menolak, Ki Leming berkata. Sangguan Feifeng dengan perlahan berkata, kalau aku suatu hari nanti melakukan sesuatu yang membuat Twon Ki tidak puas, dan sampai membuat Twon Ki terluka hati, mohon Twon Ki jangan ambil di hati. Ki Leming terbahak-bahak, berkata, nyawaku adalah Nona sendiri yang menolongnya, jika kau mau meminta aku membalas Budi dengan menyerahkan nyawaku, aku juga tidak akan menolaknya. Nona, kau jangan bergurau seperti itu. Tanda petik. Sangguan Feifeng memotong perkataannya dia berkata, aku bukan sedang bergurau denganmu. Ki Leming kaget juga, dia mencoba menerka-nerka apa kira-kira persoalan yang akan dikeluarkan, setelah beberapa saat dia lalu berkata, baik, walaupun kau bergurau atau berkata yang sebenarnya, aku tidak peduli, sekarang begini saja, aku berjanji apabila kau telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepadaku, aku tidak akan menyalahkanmu. Sangguan Feifeng berkata, terima kasih banyak kau mau menjanjikannya padaku, sampai bertemu lagi di kemudian hari. Ki Leming dan Muonwon juga segera pergi. Cuon Janda berkata, Nona Sangguan, apakah kau masih ada keperluan yang lain? Sangguan Feifeng berkata, kalau ada kenapa? Kalau tidak ada juga kenapa? Cuon Janda berkata, kalau tidak ada, sebaliknya aku ada suatu persoalan, yang mau minta tolong pada Nona, masalah apa? Cuon Janda berkata, kita jalan sambil ngobrol. Sangguan Feifeng melihat dia, Janda, agak tergesa-gesa dan tidak tetap hatinya, dia bertanya, masalahmu apakah terburu? Buru harus diselesaikan. Cuon Janda berkata, benar, aku telah menepati sebuah janji, janji ini akan dilaksanakan pada malam hari ini, di mana tempat perjanjian itu? Di sebelah barat, di Mimoya. Saat itu waktu sudah memasuki sore hari matahari mulai terbenam, Sangguan Feifeng melihat warna langit, dia berkata, kelihatannya malam ini tidak akan turun hujan, setelah keluar dari kota kita bisa menggunakan ilmu meringankan tubuh, sebelum tengah malam nanti, mungkin masih bisa keburu sampai ke Mimoya. Cuon Janda, kau mau aku untuk ikut memenuhi janji itu bukan? Cuon Janda berkata, benar, kalau kau tidak terburu-buru dan tidak punya urusan penting lain, aku harap kau bisa membantuku. Sangguan Feifeng berkata, aku memang ada sedikit urusan, tetap urusanku bila diundur sehari rasanya tidak apa-apa. Tetapi maafkan, aku ingin menanyakan satu hal lagi, tolong kau beritahu padaku, pertemuan itu adalah pertemuan yang bagaimana? Cuon Janda berkata, aku memang harus memberitahunya padamu tetapi, masalah ini panjang kalau diceritakan. Tanda petik. Sangguan Feifeng tertawa berkata, kita masih ada waktu, kai bicaralah pelan-pelan. Cuon Janda berkata, nona sangguan, kau tentu tahu keberadaan Tumitian Nyiwan saat ini. Masalah ini harus diceritakan mulai darinya. Sangguan Feifeng berkata, ya, aku baru saja mau menanyakan Yipada Ketua Kedua Teng, berani betul dia, wei, mengunjungi kuil kalian dia sekarang ada. Tanda petik. Teng Huai Yei berkata, dia tidak pemah datang ke tempatku, saat idia ada di mana, kami juga tidak tahu. Sangguan Feifeng terlihat kecewa, berkata, mendengar nada. Bicara kalian tadi, aku kira kalian sudah bertemu dengannya. Cuon Janda tertawa berkata, kau tenang saja mendengarkan. Biarpun kami belum bertemu dengannya, tetapi aku bisa berjanji padamu, aku pasti bisa mencari dia sampai bertemu. Ternyata apa yang menjadi isi hati sangguan Feifeng, Janda sudah tahu, mukanya langsung menjadi merah, dia berkata, aku bukan tergesa-gesa mencari dia. Tetapi jikalau bisa lebih cepat bertemu itu lebih baik. Karena aku tidak menginginkan terjadi sesuatu padanya, memang ada beberapa urusan, aku harus memberitahukan padanya. Teng Huai Yei berkata, dia, biarpun tidak pernah datang ke tempat kami, tetapi malahan Nona Jiang yang pernah datang ke tempat kami. Sangguan Feifeng berkata, Nona Jiang adalah Jiang Ksue Jun kan? Teng Huai Yei menganggukan kepalanya. Sangguan Feifeng berkata lagi, mengapa Jiang Ksue Jun tidak datang kemari bersama-sama kalian? Teng Huai Yei berkata, dia sudah pergi, dia tidak ingin bertemu denganku. Teng Huai Yei berkata, dia tidak tahu kami akan datang mencarimu. Dia begitu datang sebentar, langsung pergi lagi, kami sama sekali tidak ada waktu berbicara padanya. Sangguan Feifeng berkata, kenapa perginya begitu tergesa-gesa? Cuon Gianda ikut berkata, karena dia melihat aku juga berada di kuil. Dia selalu menganggapku sebagai musuhnya. Sangguan Feifeng berkata, dia memusuhimu, karena dia mengira kau telah ikut membantu Ksue Jun Yei. Tetapi tentang lembaran undangan pendekar itu, nanti kau bisa menjelaskan kepadanya. Cuon Gianda menghembuskan nafas berkata, masalahnya tidak. Semudah itu, kematian ibunya masih gelap, dia menduga yang menjadi penyebabnya adalah aku. Sangguan Feifeng kaget, berkata, oh, ada kejadian seperti itu. Kejadian yang sebenarnya tidak sulit untuk dijelaskan, kau pasti bisa menjelaskannya, kan? Cuon Gianda tertawa pahit berkata, aku mempunyai mulut tapi susah mengatakannya. Mengapa? Cuon Gianda berkata, masalah ini aku juga tidak tahu harus bagaimana memberitahukan kepadamu, tetapi nanti sesampainya di Mimoya kau akan langsung dapat mengerti. Sangguan Feifeng dalam hati menerka-nerka, tapi tidak meneruskan pertanyaannya, dia berkata, baiklah, kalau begitu kau bicara dahulu mengenai urusan Wei Tianyuan. Cuon Gianda berkata, adik Teng, kau saja yang mengatakannya. Teng Huai Yei berkata, baik, Teng meneruskan perkataannya, waktu itu kebetulan beberapa saat sebelum kedatangan Nona Jiang ke tempat kami, kami mendengar berita mengenai Wei Tianyuan. Sayangnya dia, Jiang, begitu datang langsung pergi, berita ini aku juga tidak sempat memberitahukan padanya, kami membiarkan dia pergi begitu saja. Cuon Gianda berkata, berita ini mungkin sekarang sudah tersebar di kota, dia akan mengetahui dengan sendirinya. Sangguan Feifeng dengan penasaran, berkata, sebenarnya berita apa, cepat katakan saja. Teng Huai Yei berkata, tempat tinggalmu ZHIAO di sekitar XI ZH Imen, pagi hari itu, ada orang di daerah XI ZH Imen yang menemukan selembar surat tantangan. Surat tantangan itu ditulis di selembar kain putih yang besar, diatasnya digambar pula seekor naga. Terdengar suara AA dari Sangguan Feifeng, berkata, keberanian Wei Tianyuan agaknya terlalu besar, dengan berani dia di muka umum memberikan surat tantangan. Dia memberi tantangan kepada siapa julukan Wei Tianyuan adalah naga langit, di dalam surat tantangan itu ada lambang naga, jelas dia yang berbuat, tidak diragukan lagi. Teng Huai Yei berkata, dia memberikan tantangan kepada dua orang, satu adalah Xuzong Yewe, yang satu lainnya adalah Chuan Gianda. Chuan Gianda berkata, dia menantang dengan care, terbuka begini, kelihatannya sangat berbahaya, sebenarnya malahan siasat yang sangat pintar. Sangguan Feifeng adalah seorang wanita yang sangat pintar, dia juga mulai menganalisa, dia kurang lebih telah mengerti maksud dari siasat itu tetapi, dia tidak mau untuk mengutarakannya. Akhirnya Chuan Gianda sendiri yang mengatakannya. Chuan Gianda berkata, Wei Tianyuan datang ke kota kali ini, adalah mencari Xuzong Yewe untuk membalas dendam. Tetapi untuk menghadapi Xuzong Yewe tidak semudah itu, Xuzong Yewe mempunyai pelindung yang setiap saat berada di sampingnya, melindunginya dari Jem Yewe guan apapun, pelindung Xuzong Yewe siapakah, nona, kiranya kau sudah mengetahuinya kan? Sangguan Feifeng berkata, bukankah panglima mu ZHIAO? Chuan Gianda berkata, benar, Xuzong Yewe sekarang sedang liar sembunyi di tempat kediaman mu ZHIAO. Tetapi aku, aku. Tanda petik. Sangguan Feifeng berkata, Chuan Gianda, apakah kau juga hei sama dengan Xuzong Yewe tinggal di sana? Chuan Gianda dengan perasaan tidak enak tidak berkata-kata, dia hanya menganggukan kepalanya. Ilmu silat mu ZHIAO sangat tinggi bagaikan awan, dia sebenarnya melalas seorang pendekar pedang, bisa dikatakan termasuk sepuluh besar, HAKAW Itian Yuan berani masuk ke tempat kediamannya untuk mencari. Xuzong Yewe untuk membalas dendam, akhirnya bakal bagaimana, semua orang juga bisa mengetahuinya. Meskipun dia punya kepintaran setinggi apapun juga pasti akan mati. Dendamnya tidak bisa terbalaskan, malah nyawa yang melayang, orang yang paling bodoh pun tidak akan berbuat begini. Tetapi dendam Wei Tian Yuan terhadap Xuzong Yewe sangat dalam bagaikan lautan, bagaimanapun dendam itu mau tidak mau harus dibalas. Bagaimanakah caranya? Jika aku adalah Wei Tian Yuan, dengan keadaan seperti ini, dengan akal pemikirannya, mungkin hanya dengan keruk yang berbahaya ini yang terbaik, yaitu memberikan tantangan secara terbuka. Sang Guan Fei Feng berkata, sebentar, ada satu masalah yang aku ingin tahu jelas dulu. Kau bilang Wei Tian Yuan dengan Xuzong Yewe mempunyai dendam yang dalam bagaikan lautan, apakah karena Jiang Xue Jun? Chuan Gianda berkata, dengan Xuzong Yewe memang ada masalah lain. Wei Tian Yuan mau membalas dendam, bukan karena dia merebut Jiang Xue Jun. Dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Ayahnya telah dikhianati oleh Xuzong Yewe, sehingga dikeroyok oleh para pendekar kelas 1, dia terluka parah dan akhirnya tewas. Apakah kejadian itu benar? Menurut pandanganku kemungkinannya adalah benar sejak kapan kau mengetahui peristiwa ini? Chuan Gianda menghembuskan nafas berkata, aku belum lama baru mengetahuinya. Kalau saja aku mengetahuinya dari dulu, ketika berada di Luoyang, aku tidak akan bertemu ke rumahnya. Aaii, benar-benar hal yang memalukan, waktu Wei Tian Yuan tiba-tiba menerobos rumah Ksu, membuat Xuzong Yewe tidak dapat bersembahyang, aku membantu Xuzong Yewe, dan menyalahkan. Wei Tian Yuan. Sangguan Wei Feng punya pemikiran tersendiri, dia tidak berkata-kata. Chuan Gianda seperti mengetahui pemikiran Sangguan Wei Feng, berkata, jika aku sudah mengetahui Xuzong Yewe mengkhianati temannya dengan licik, bagaimana aku masih bisa bersama dia tinggal di tempat kediamanmu ZHIAO, Nona, kau pastinya sedang memikirkan masalah yang satu ini bukan? Sangguan Wei Feng berpikir dan berpikir, dia berkata, Chuan Gianda, aku percaya kau tidak akan bekerja sama dengan dia. Chuan Gianda melepaskan tawanya, berkata, terima kasih atas kepercayaan Nona. Aku berjanji akan menceritakan kejadian yang sebenarnya, Nona rasanya sekarang sudah mengerti bukan? Sangguan Wei Feng mengetahui dia punya kesulitan untuk mengatakannya, dia tidak lagi bertanya lebih lanjut, berkata, ternyata yang kau katakan janji itu, adalah janji dari Wei Tianyuan atas tantangannya. Benar, pasti masalah ini, masalah lain aku jelas tidak akan tidak peduli. Chuan Gianda tertawa berkata, dia menantang Xuzong Yewe untuk bertanding, adalah untuk membalaskan dendam ayahnya, dia menantangku untuk bertanding, adalah dikarenakan mewakilkan membalaskan dendam Jiang Xui Jun yang ibunya terbunuh. Tidak disangka aku malahan menjadi sasaran juga. Sangguan Wei Feng berkata, aku mengerti, akibat perbuatan Xuzong Yewe memang seharusnya dia menerima akibat tindakannya, Chuan Gianda, kalau kau terlibat karena salah paham. Kau tenang saja, aku pasti membantumu menjelaskan masalah ini, kau juga boleh jelaskan kepada mereka berdua pokok permasalahannya untuk membersihkan namamu. Setelah berkata itu, dalam hati sangguan Wei Feng mulai berpikir, jika dia belum menjelaskan duduk perkara sebenarnya kepada aku, bagaimana bisa aku membantu menyelesaikan masalahnya. Chuan Gianda sepertinya telah mengetahuinya isi hatinya, berkata, asli adalah asli, palsu adalah palsu, asli dan palsu akhirnya pasti akan menjadi jelas. Nona Sangguan, aku bukan karena membela kepentingan diri sendiri sampai minta tolong kepadamu untuk membantu, aku mengkhawatirkan satu masalah yang lain. Masalah apa? Chuan Gianda berkata, menurut peraturan dunia persilatan, Kero menantang bertanding seperti ini, menjadikan orang luar tidak dapat ikut campur. Kalau ada salah satu pihak yang mana saja, meminta bantuan untuk membalaskan dendam, maka itu melanggar peraturan dunia persilatan. Teng Huai Yei meneruskan berkata, surat tantangan Wei Tianyuan ditaruh di tempat umum di kota, masalah ini pasti sudah sampai kepada guru, yang datang ke Mimoya, yang menonton pertarungan juga pasti tidak sedikit. Dalam keadaan yang seperti ini, Mu Zha Iyeao yang berkedudukan sebagai ketua dalam dunia persilatan, kemungkinan juga tidak akan mengunjukkan muka di antara para persilat. Ksu Zong Yeiue hanya bisa bertarung dengan Wei Tianyuan secara satu lawan satu titik atau bisa bersama Tuan Gianda melawannya. Sangguan Fei Feng berkata, Tuan Gianda, apakah kau dan Ksu Hang Yeiue akan bersama-sama melawannya tentu tidak. Sangguan Fei Feng berkata, kalau begitu apa yang masih dikhawatirkan? Ksu Zong Yeiue hanya mengkhawatirkan akan melibatkan Liang Ksu Weijun saja, dia mana bisa mengalihkan perhatian Wei Tianyuan? Cuan Gianda berkata, Tidak salah, tentang masalah ini Mu Zha Iyeao sampai saat ini masih belum dapat mengumumkan secara terbuka. Tetapi apa kau pikir dia bisa diam begitu saja? Sangguan Fei Feng berkata, Tetapi dia juga tidak dapat mengumumkan bahwa dia berada di pihak Ksu Zong Yeiue, apalagi turut campur dalam masalah pribadi seseorang, kalau sampai dia turut campur, hanya akan memalukan dan melanggar peraturan, orang akan menggunakan ajaran perguruannya, menghukum sesuai dengan aturan perguruannya. Cuan Gianda berkata, Ini adalah salah satu dari kera yang ada, tetapi masih belum menyelesaikan masalah dengan kera yang terbaik. Yang aku khawatirkan adalah, Mu Zha Iyeao bisa memakai siasat lain yang berbahaya. Sangguan Fei Feng berkata, Apakah kau lihat, dia bisa memakai siasat berbahaya? Cuan Gianda berkata, Mu Zha Iyeao punya kekuasaan punya kedudukan, bahwa hanya Juga banyak, kalau dia telah memutuskan untuk melawan Wei Tian Yuan, menurut pemikiranku, dia bisa jauh lebih kejam lagi. Sangguan Fei Feng berkata, Menurut pemikiranmu kira-kira apa siasatnya? Coba pikirkan kira-kira satu contohnya. Cuan Gianda berkata, Di dunia persilatan musuh-musuhnya Wei Tian Yuan tidak sedikit. Jika musuh-musuhnya, malam ini bersama-sama muncul di Mimoya, dan mengatakan mau membalaskan dendam ayahnya, atau mau membalaskan dendam mengenai masalah lain, sekelompok, apapun dan yang bagaimanapun bisa membuat meitian Yuan kerepotan. Sangguan Fei Feng berkata, Apakah dia mempunyai musuh-musuh yang sangat membahayakan? Apakah dapat dalam satu hari, semuanya dapat berkumpul di kota? Cuan Gianda tertawa berkata, Musuh-musuhnya semua bisa dipanggil oleh Mu Zhe Yeau. Teng Huai Yei melanjutkan berkata, Dengan kedudukannya di pemerintahan dia bisa menekan, biarpun bukan merupakan kira yang terbaik, tetapi juga tidak dapat diabaikan. Masalah ini sudah seharusnya diselesaikan dengan adil, tetapi jika Ksuzong Ye Ue dan Wei Tian Yuan mengadakan pertandingan dan membuat keributan. Di kota, kedua belah pihak pasti akan menanggung resikonya. Kemungkinan yang satu akan dibantu, dan yang lainnya masuk penjara? Sangguan Fei Feng berkata, Hal ini aku bisa mengerti. Tetapi kita hanya ada bertiga saja, walaupun Mu Zhe Yeau bertarung menggunakan tangan kosong, kemungkinan kita bertiga juga tidak dapat menandinginya. Cuon Janda berkata, Nona Sangguan, hanya jika kau mau membantu mengatasi kesulitan ini, aku percaya sedikit banyak pasti bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Setelah Sangguan Fei Feng berpikir sejenak, dia berkata, Aku mengerti maksudmu. Tetapi, ini, ini. Cuon Janda berkata, Aku sudah mengatakan, masalah ini Nona harus turun tangan. Jika kau membantu meitian Yuan, berarti membantuku juga, jika ayahmu nanti menyalahkanmu, aku bersedia ikut Nona pulang minta pengampunan kepada ayah Nona. Sangguan Fei Feng berkata, Baiklah, aku akan mencobanya. Tetapi berhasil atau tidaknya, aku tidak berani menjamin. Cuon Janda mengharapkan Sangguan Fei Feng menjelaskan care apa yang akan dilakukan, tapi ternyata dia tidak mengatakannya, Teng Huai Yei juga tidak mengetahuinya. Tetapi setelah dia melihat, mendengar perkataan mencoba dari Sangguan Fei Feng, wajah Suam Tuan Janda sudah mulai menghilang, dia juga merasa sedikit merasa lega. Memang dia juga mengkhawatirkan kakak laki-lakinya dan juga mengenai Kuil Zeng Yuan. Sangguan Fei Feng tiba-tiba berkata, Cuon Janda, kau bilang akan membantu Mei Tian Yuan mengatasi masalahnya, kau menghendaki aku membantui, tapi mengapa masih belum memberitahukan semua persoalanmu padaku. Cuon Janda berkata, nanti sesudah sampai di Mimoya, rahasia tebing hantu, aku akan mengatakannya. Dua Janda. Mereka mempercepat langkahnya, bulan belum sampai di tengah-tengah langit, Mimoya, rahasia tebing hantu, sudah terlihat. Di bagian barat ibu kota, terdapat tiga buah puncak gunung, gunung Cui Wai, gunung Ksusi dan gunung Pingpo. Gunung tersebut mengelilingi ibu kota tiga bagian, timur, barat, utara, gunung Ksu. Si berada di tengahnya. Sedang Mimoya berada di atas gunung ini. Rahasia tebing gunung itu adalah berupa satu gundukan batu karang yang muncul, keluar berasal dari puncak gunung, walaupun hanya satu gundukan batu karang saja, tetapi sangat besar sekali, ada sesuatu pemandangan yang menakjubkan, yang hanya terdapat di batu tebing hantu, daerah tersebut bisa memuat ratusan orang. Di bawah tebing ada dataran yang cukup luas dan datar, dengan batu tebing yang aneh, seperti seekor singa yang terbuka mulutnya. Di bawah batu karang ada ruangan berbatu, menurut cerita-cerita zaman dahulu pada waktu dinasti Cao, ada dua nama biksu yaitu Ksu Si Pemah tinggal di tempat ini, nama gunung Ksu Si ini diambil dari nama biksu tersebut. Tempat perjanjian itu di bawah rahasia tebing hantu yang berupa dataran. Pada saat ini baik di atas batu karang maupun di datarannya semuanya sudah dipenuhi oleh orang-orang yang berdiri. Di tengah-tengah lapangan itu sudah banyak orang sedang membawa api obor, menyinari seluruh lapangan terbuka tersebut. Jika berdiri di atas rahasia tebing hantu melihat ke bawah dapat terlihat dengan jelas, tetapi jika dari bawah melihat ke atas, malahan hanya terlihat bayangan orang saja yang hitam. Bulan pada malam hari ini tidak begitu bersinar, cuan janda. Sangguan Feifeng dan Teng Huayyei bertiga diam-diam sudah datang ke tebing hantu tersebut, mereka memilih satu tempat yang agak berbahaya, dengan menggunakan batu-batu agak tersembunyi, orang-orang yang berada di atas tebing semua perhatiannya sedang menuju ke bawah lapangan terbuka, tidak ada orang yang menyadari kedatangan mereka. Baru saja mereka bersembunyi, di bawah segera terdengar suara tawa dinginnya Wei Tianyuan. Wei Tianyuan ketawa dingin sambil berkata, Ksu Zhong Yewe, kau dijuluki pendekar Zhong Zhou, orang-orang tidak tahu bahwa sebenarnya kau adalah orang yang licik. Kau telah melakukan perbuatan yang tercela dengan mengkhianati teman, apakah kau pikir kau bisa selamanya mengelabui orang-orang di dunia ini? Sangguan Fei Feng merasa ada sedikit keanehan, dalam hati berpikir, ternyata Wei Tianyuan dan Ksu Zhong Yewe semuanya telah datang, tetapi Wei Tianyuan telah menantang dua orang, Ksu Zhong Yewe dan Jianda. Ksu belum bertemu dengan Tuan Jianda, mengapa berani sekali datang sendiri untuk memenuhi undangan ini? Wei Tianyuan juga mengapa tidak menanyakan Tuan Jianda? Belum berpikir sampai di situ, tiba-tiba terdengar suara orang tua berkata, biarkan aku berkata beberapa kata-kata yang bijak boleh tidak? Sangguan Fei Feng sangat terkejut, bagaimana bisa ada satu lagi Tuan Jianda? Saat itu dia baru dapat melihat jelas, di tengah-tengah lapangan telah ada satu lagi Tuan Jianda. Tuan Jianda ini baru saja jalan keluar dari luangan berbatu. Tuan Jianda begitu mengeluarkan suara, orang-orang di sekitarnya langsung berbisik-bisik, benar, benar, Tuan Jianda biarpun berdiri di pihak yang lain, tetapi dia juga pernah dua kali menjadi penengah antara pendekar Ksu dan Wei Tianyuan, kami seharusnya mendengar dia punya kata-kata bijaknya. Tuan Jianda yang berada di atas tebing tertawa sinis, berkata, Nona Sangguan, sekarang kah seharusnya mengerti apa yang terjadi? Sangguan Fei Feng berkata, orang ini adalah Tuan Jianda berkata, dia adalah adikku. Sangguan Fei Feng berkata, ternyata orang yang mempunyai kedudukan sebagai penengah itu adalah adikmu. Kalian kakak adik punya mimik wajah yang benar-benar mirip, makanya orang-orang bisa tertipu olehnya. Tuan Jianda menghembuskan nafasnya berkata, kami sepasang kembar yang dilahirkan oleh seorang ibu, ketika ibu masih hidup, kadang-kadang beliau sewaktu-waktu juga bisa salah. Lembaran undangan pahlawan pendekar itu dia juga yang menyebarkannya dengan menyamar menggunakan namaku. Sangguan Fei Feng dalam hatinya merasa rada aneh, dia berkata, adiknya kelihatan mempunyai ilmu silat lebih tinggi dibandingkan dengannya, kenapa di dalam dunia persilatan aku belum pemah mendengar titik ul Tuan Jianda yang kedua. Tuan Jianda meneruskan perkataannya, adikku adalah orang intik sangat cerdas, jika belajar satu jurus ilmu silat, aku selalu harus berlatih sampai satu tahun setengah, dia hanya cukup delapan sampai sepuluh hari sudah bisa. Sayangnya ketika dia belajar silat di masa remaja, dia berlatih silat dengan rada terburu-buru, sehingga mengalami jalan api menuju neraka, dan menjadikannya lumpuh. I.I., itu adalah kejadian 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, ayah ibu sangguan Fei Feng juga masih belum menikah. Di 30 tahun yang lalu Tuan Jiang kedua, biarpun namanya lebih terkenal dibandingkan kakaknya, saat itu pemah adab Pameo yang mengatakan ribuan tebing tidak bisa dibandingkan dengan satu gunung, Chuan Jianda bagaikan ribuan tebing, dia bagaikan sebuah gunung, tetapi selewat 30 tahun, dalam dunia persilatan namanya sudah tidak terdengar lagi. Dia perlahan-lahan telah dilupakan oleh orang-orang. Sangguan Fei Feng tinggal jauh di arah barat kota, jarang orang persilatan yang dia temui, biarpun orang-orang mengetahui adat Tuan Jiang kedua, juga tidak akan sengaja memberitahukan padanya. Jiang I.I.San, Jiang yang bagaikan sebuah gunung, ketika dia berbicara tadi, sama sekali tidak menaikan suaranya, tetapi orang yang berada di atas dan di bawah tebing, semua merasa dia sepertinya sedang berbicara kepada orang yang dihadapannya saja. Orang lain kemungkinan tidak begitu memperhatikannya, tetapi Sangguan Fei Feng mengetahui ada sebuah ilmu yang istimewa, ilmu ini namanya Cuan Yei Enrenmi, mengirimkan suara secara rahasia, untuk berlatih sampai tingkat seperti Jiang I.I.San, harus mempunyai tenaga dalam yang sudah tinggi dan kuat. Cuan Jianda meneruskan perkataannya, karena mengalami jalan api menuju neraka dan mengakibatkannya lumpuh, seharusnya tidak dapat disembuhkan. Aku juga tidak mengetahui bagaimana dia bisa dapat semembuh dari kelumpuhannya, dan ilmu silatnya bukan saja dapat kembali seperti semula, malahan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Bukankah kau tinggal bersama dengannya? Cuan Jianda berkata, setelah dia lumpuh, sifatnya berubah tambah lama tambah aneh. Keluarga kami tinggal di bawah sebuah pegunungan, sepuluh tahun yang lalu dia tiba-tiba meminta aku untuk membuatkan dia sebuah ruangan berbatu di atas gunung. Sejak saat itu dia tidak mau menemui orang, termasuk aku, jika aku mau bertemu dengannya juga, dia selalu menutup pintunya rapat-rapat. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang dia butuhkan, ada satu orang tua yang bisutul yang dia tunjuk, setiap bulan satu kali mengantarnya ke sana. Aku dalam satu tahun, ada setengah tahunnya berkelana keluar, suatu saat ketika aku pulang dari Luoyang, aku mengetahui dia sudah menghilang. Sangguan Feifeng berkata, aku mengerti. Adikmu setelah pulih ilmu silatnya, tidak tahu bagaimana, dia bisa langsung bergabung bersama-sama dengan Ksuzong Yewe, wataknya pun jadi serupa. Kondisi kalian sebagai sepasang kakak adik kembar laki-laki, dengan kondisi kakak adik perempuan Jin Hu, ras hemas, dan Yeen Hu, ras heperak, benar-benar sama. Yang dia katakan benar-benar sama, ada dua macam maksud. Satu adalah postur tubuh yang sama, dan satu lagi adalah sifat yang serupa. Jin Hu dan Yeen Hu, pasangan kembar yang ini, adalah adik perempuannya yang berwatak berbaik, kakak perempuannya yang berwatak jahat, pasangan kembar mereka, kakak laki-lakinya yang berwatak baik, adik laki-lakinya yang jahat. Kejahatan yang dilakukan oleh Jin Hu, ada begitu. Banyak orang yang memperhitungkan pada diri Yeen Hu, sedangkan kelakuan Jin Yei San, saat ini juga diperhitungkan pada Tuan Gianda. Tuan Gianda malahan berkata, hal ini sama sekali tidak sama. Adik kuat tak sebenarnya ialah baik hati, belakangan sifat dia biarpun berubah menjadi aneh, tetapi juga hanya aneh saja, aku percaya dia tidak, ikan sampai berbuat sesuatu kejahatan yang besar. Sang Guan Fei Feng tidak tahan berkata, kalau begitu yang membunuh ibunya Jiang Xui Jun siapa? Dia dan Wei Tian Yuan semuanya menunjukmu, bukankah adikmu yang melakukannya? Tuan Gianda terlihat sangat banyak pikiran, berkata, masalah ini aku juga tidak mengerti, nona Jiang dan Wei Tian Yuan pasti tidak akan semelarangan bicara, A.A.I.I.I.I.I., aku hanya mengharapkan pembunuhnya adalah orang lain, bukan dia. Dalam hati sangguan Fei Feng berkata, di bawah langit ini apa masih bisa menemukan seseorang yang wajahnya sangat mirip denganmu, kalau bukan kau, pasti dia. Tetapi ketika melihat Tuan Gianda yang menjadi sangat kebingungan, malah tidak sampai hati mengatakan yang akan lebih menyinggung hatinya. Tuan Gianda, tolong tanya apa kau mau aku membantumu dengan care yang bagaimana sangguan Fei Feng menanyakannya padanya. Tuan Gianda menghembuskan nafas berkata, aku mengharapkan kejahatan yang telah terjadi bukan dia yang melakukannya, tetapi kalau benar-benar dia yang melakukannya, aku juga tidak dapat memaafkannya hanya apakah bisa ilmu silatnya yang telah pulih kembali deimusnahkan sedangkan ilmu silatku tidak dapat menandinginya, untuk melumpuhkan ilmu silatnya, hanya bisa minta tolong pada Nona. Aku beijanji setelah ilmu silatnya musnah, aku pasti akan membawa dia pulang uieik dihukum. Sangguan Fei Feng dan dia merasa lucu, Gianda berkata jangan kaya na adanya ha hubungan saudara, kau ingin adikku bisa dibawa pe ulang iiniuk dihukum, sudah selesai? Cuan Gianda kau terlalu tinggi mengangkatku, dengan kepandaianku yang cetek, bagaimana bisa melumpuhkan adikmu? Nona Sangguan, aku benar-benar tulus memohon padamu, tidak peilusungkan. Benar, ilmu silatmu tidak akan bisa mengalahkan adikku, lelapi kalau kau mengeluarkan ilmu pedang bayangan yang seperti kilat, Nsiye bisa melumpuhkannya. Jikalau masih juga tidak bisa, dibantu dengan Wei Tian Yuan, pasti bisa mengalahkannya. Sangguan Fei Feng menjadi susah dibuatnya, dia hanya bisa berkata, baik, kita lihat nanti sampai saatnya, baru bertindak. Sampai saatnya bertindak, perkataan ini tidak berarti setuju. Tetapi Cuan Gianda tidak melanjutkan perkataannya lagi. Cuan Gianda berhenti bicara, di bawah rahasia tebing hantu, Cuan Gianda kedua malahan sedang memulai hasutannya. Di saat dia sudah mengeluarkan hasutannya, tidak semua orang mendukungnya, dia memang punya alasan yang masuk akal untuk mengatakannya, jadi pihak menyetujuinya masih dalam presentasi yang lebih banyak, karena orang-orang tersebut menganggap dia sebagai Cuan Gianda, sedangkan Cuan Gianda di dunia persilatan terkenal sebagai orang yang bijaksana, terpandang, terhormat. Biarpun dia berpihak pada orang yang bersalah, tapi dia pandai mengatakan alasan-alasan, sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan, tetapi bagi orang bijak terpandang terhormat meski tidak sesuai peraturan, malah sepertinya dapat dimaklumi oleh orang-orang. Suara-suara ribut yang mempermasalahkan boleh atau tidak segera berakhir. Jian Yei San perlahan-lahan berkata, Wai Tianyuan mengatakan bahwa Ksuzong Yeue mengkhianati teman, sebenarnya masalahnya bagaimana, dia tidak mengatakannya. Benar atau tidaknya Ksuzong Yeue berbuat seperti itu, kami semua juga tidak mengetahui kebenarannya. Tetapi kami malah jelas mengetahui. Tanda petik. Wai Tianyuan memotong perkataannya berkata, Baik, aku dapat dengan jelas memberitahukan kepada kalian, Ksuzong Yeue mengkhianati temannya, temannya adalah hayahku. Wai Tianzong, 13 tahun yang lalu dilukai di Bauding. Perbuatan ini dilakukan olehnya secara rahasia, tetapi juga bukan tidak ada orang yang mengetahuinya. Ksuzong Yeue dengan datar berkata, Maafkan, aku ingin ikut bicara, nama Wai Tianzong aku baru pertama kalinya mendengar. Wai Tianyuan berkata, kau melakukan perbuatan jahat yang malu diketahui oleh orang-orang, jelas tidak berani mengakuinya. Jian Yeisan berkata, nama Wai Tianzong aku pemah mendengarnya. Tetapi dengar-dengar dia tewas karena musuh keluarganya, dengan Ksuzong Yeue apa hubungannya? Wai Tianyuan berkata, benar, ayah tewas di tangan musuhnya, tenaganya habis, musuh-musuhnya juga mengalami luka berat sehingga tewas. Orang-orang tersebut dikatakan sebagai musuh juga tidak salah, mereka bukan orang-orang persilatan yang biasa. Musuh-musuh ayah punya posisi istimewa, adalah pendekar Zhong Zhou, Ksuzong Yeue yang mengundangnya. Wai Tianzong adalah seorang perwira. Orang-orang di kalangan tentara yang mengetahuinya juga tidak sedikit, tetapi, posisi istimewa yang dikatakan oleh Wai Tianyuan, orang-orang juga mengetahui masalahnya itu seperti apa. Wai Tianyuan mengatakan kebenaran ayahnya yang dibunuh, sebenarnya dia mau mengatakan maksud utamanya dia mau membalaskan dendam kepada Ksuzong Yeue. Dia berani mengeluarkan kebenarannya, tidak saja membuat banyak orang kaget, juga di luar dugaan Jianyei San. Tenghui Yei diam-diam mengkhawatirkannya, dengan suara kecil berkata, Wai Tianyuan terlalu besar keberaniannya, bagaimana bisa mengatakan begitu? Cuon Janda berkata, jarum tidak tajam di kedua kepalanya, Wai Tianyuan berkata begini biarpun ada bahayanya, tetapi juga ada kebaikannya. Sangguan Fei Feng berkata, kebaikan apa? Cuon Janda berkata, orang-orang berada di lapangan ini, kebanyakan adalah kaki tangannya mu ZHIO, tetapi pendekar-pendekar diugah kemungkinan tidak sedikit. Mereka kebanyakan dikarenakan lembaran undangan, pendekar itu makanya datang ke tempat ini, berkata sampai sini, Janda menghembuskan nafas berkata, ini juga tidak dapat menyalahkan mereka, mereka tidak jelas permasalahan yang sebenarnya, mereka menerima lembaran undangan yang dikeluarkan atas namaku dan ketua LNG bersama-sama dengan Ksuzong Yeue, tidak aneh dengan sendirinya bisa ditipu oleh siasat Ksuzong Yeue. Teng Huai Yei dalam dunia persilatan termasuk angkatan tua, dia berkata, aku telah mengerti, Wai Tianyuan membeber kejadian yang sebenarnya ketika ayahnya terbunuh, dia sebenarnya ingin memberitahukan kepada semua pendekar yang hadir bagaimana orang seperti Ksuzong Yeue sebenarnya. Chuan Janda berkata, benar, dengan sudah terbuka hal yang titik sebenarnya, menjual teman untuk memperoleh ketenaran, perbuatan semacam ini, tidak saja para pendekar menjadi membencinya, juga orang yang biasa pun akan merasa tidak menyukai perbuatan demikian. Teng Huai Yei dapat mengerti akan hal tersebut, Ksuzong Yeue dan Lim Yei San juga pastinya dapat menyadari akan hal tersebut. Mereka memang tidak berani menanyakan lebih jauh lagi apa yang dimaksud posisi istimewa, Jian Yei San yang berdiri sebagai penengah berkata, ini lianya perkataan dari pihakmu saja, tolong tanya siapa yang bisa membuktikannya. Wai Tianyuan berkata, orang-orang yang ada di tempat saat kejadian itu semuanya telah tewas, satu-satunya bukti yang tertinggal hanya aku. Jian Yei San tertawa dingin hee mengeluarkan mimik muka, yang seakan-akan sudah tidak perlu didebatkan lagi. Teman baik Su, dari aliran Bagua, segi delapan, Wang Lian Yin Bi Ikata, Wai Tianyuan, kau dan Ksuzong Yeue punya permusuhan, kalau, in kataanmu bisa dibuktikan, di kolong langit tidak akan dipersalahkan undakanmu. Jian Yei San meneruskan perkataannya, Ksuzong Yeue sudah berkata, ini sama sekali tidak mengenal Wai Changzong. Aku dan pendekar Ksu punya hubungan ada 20 tahun lebih, teman-temannya, semuanya aku ini enctawinya, aku bisa menjamin, aku dari dulu belum pemah mendengar mima Wai Changzong. Kalau Wai Changzong adalah teman pendekar Ksu, pendekar Ksu tidak mungkin tidak mengatakannya walau sekalipun apadaku. Hei, hei, perkataan menjual teman untuk kepentingan sendiri, bukunya tidak tahu harus diambil dari mana. Wai Tianyuan ketawa dingin berkata, kau sebagai orang yang penengah, perkataanmu juga kemungkinan tidak dapat dijadikan buktikan. Jian Yei San berkata, Baik, kalau begitu tolong tanya kepada orang-orang yang berada di tempat ini, siapa yang dapat mengetahui Ksu Zong Yeue dan Wai Changzong pemah saling kenal? Wai Changzong adalah perwira yang melawan dinasti Qing, jikalau ada orang yang mengetahui dia dan Ksu Zong Yeue saling kenal, pasti juga tidak berani membuktikannya. Mungkin saja malahan ditanya balik, bagaimana bisa tahu mereka punya hubungan, bisa berarti mencari kesulitan sendiri mempunyai hubungan dengan Wai? Jian Yei San dengan perlahan berkata perkataan yang Wai Tianyuan katakan tidak ada orang yang mengetahuinya. Tetapi satu perbuatan yang Wai Tianyuan lakukan, malahan banyak orang mengetahuinya. Dia berkata sampai di sini, orang-orang telah mengetahui apa yang hendak dia katakan. Sedikit pun tidak salah, perkataan yang ingin dia katakan memang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh Wai Tianyuan, masalah perubahan keluarga Ksu Zong Yeue. Masalah ini dari mula sudah tersiar di dunia persilatan, teman-teman sekitarnya, kemungkinan bukan saja hanya mendengar, ada banyak juga yang melihatnya dengan Matthew sendiri. Teman baik Ksu dari aliran bunga Sakura Meking Feng berkata, benar, hari itu adalah hari baik. Hari pernikahannya antara pendekar Ksu dan Jiang Ksue Jun, kami semuanya adalah tamu undangannya. Jelas-jelas dengan Matthew Kepala sendiri melihat Umei Tianyuan datang mengacaukan acara bahagia tersebut, menantang dua ledihari yang berbahagia tersebut bertanding silat dengan pendekar Ksu, mengakibatkan pendekar Ksu cedera dan tidak dapat melanjutkan acara pernikahannya, kemudian, Iii, aku juga tidak enak untuk meneruskannya. Ksu Zong Yeue dengan suara sendu berkata, masalah ini juga semua orang telah mengetahuinya, aku juga tidak takut orang-orang mengetahuinya. Hari itu aku cedera berat karena Wei Tianyuan, Jiang Ksue Jun denganku tidak dapat melakukan upacara pernikahan, tetapi dia telah masuk ke keluarga Ksu, juga seharusnya sudah terhitung sebagai bagian dari keluarga Ksu. Tetapi istri baikku, bukannya menolong suaminya, malahan hanya dua hari saja denganku sebagai pasangan suami istri, hari ketiga dia kabur dengan kekasih gelapnya. Aku tidak ingin mengatakannya, tetapi orang yang membawanya kabur itu, banyak orang juga telah bertemu dengannya. Tepat ketika dia kabur, malamnya, sekali lagi Wei Tianyuan menyelingap masuk ke rumahku, dan sempat berkelahi juga dengan Tuan Gianda. Jian Yei San dengan dingin berkata, kejadian itu semuanya telah jelas, Wei Tianyuan menculik istri orang, masih juga mau menyalahkan orang lain, apakah ini masih bisa dijadikan perkataan yang baik? Teman baik Su Zong Ye Ue yang lainnya, Aldiran Saolin seorang biksu muda Yei Enxin Moe berdehem sekali, berkata, perkataan yang baik, tidak perlu berkata-kata lagi, orang-orang pun telah dapat mengetahuinya. Jian Yei San berkata, Chuan Yei Enxin jangan, sampai mengambil hati, masalah ini biar kami saja yang membereskannya dengan dia. Su Zong Ye Ue berkata, kebaikan kalian, aku sangat menghargainya. Tetapi Wei Tianyuan jelas-jelas menantang kepadaku dengan Tuan Gianda. Nada suara kedua orang ada maksud tersembunyi, dengan bertanding bersama-sama melawan Wei Mereka berdua pasti menang, dalam hati sangguan Fei Feng berpikir, ilmu silat Jian Yei San pasti tidak di bawah Wei Tianyuan, jika ditambah dengan Su Zong Ye Ue, kemungkinan Wei Tianyuan menang sangat kecil sekali. Mereka sudah membuat persiapan, bagaimana bisa Wei Tianyuan mengalahkannya, dia takut Wei lewas di tangan mereka. Pemikirannya belum bahis, sudah terdengar lagi suara Jian Yei San berkata, Wei Tianyuan, kau boleh menantang kami, tetapi kenyataan yang ada, kau jelas-jelas yang salah, kami tidak bisa menerima perkataanmu yang sembarangan. Wei Tianyuan berkata, kau sudah cukup belum bicara Jian Yei San mendehem, berkata, Wei Tianyuan, kau masih ada. Perkataan apa lagi? Tiba-tiba dari antara kerumunan orang-orang berjalan keluar seorang wanita, tubuhnya memakai baju berwarna hitam, mukanya juga ditutupi titik apu tangan hitam, dia berjalan di depan Jian Yei San, dengan dingin Hei kata, aku ada sedikit perkataan yang mau dibicarakan. Yang berdiri di sebelah Jian Yei San yaitu Su Zong Ye Ue secara tidak sadar berubah sama wajahnya. Jian Yei San dalam hatinya mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, dia memaksakan diri untuk bersikap tenang, dengan posisinya sebagai orang yang berkata bijaksana, dia bertanya, siapakah sebenarnya melihat dari warna wajah Su Zong Ye Ue. Yang telah berubah dia juga telah dapat menebak siapakah orang tersebut. Ternyata memang benar dugaannya, wanita ini membuka kain penutup mukanya, dengan dingin berkata, aku adalah Jian Xui Jun, masalah ini ada hubungannya denganku, jadi aku mau. Berbicara, GB 93A. Baru saja ada yang mengatakan, perbuatan Jian dengan Wei Tian Yuan adalah tidak senonoh, siapa juga tidak menyangka dia punya keberanian sebesar itu, untuk berdiri di depan orang banyak. Saat itu, baik di atas tebing maupun di bawah tebing berdiri begitu banyak orang, tetapi terasa sepi suasananya, semuanya tidak ada yang bersuara, benar-benar sepinya, seperti sebuah jarum yang jatuh ke bawah juga bisa terdengar. Orang-orang secara bersamaan memikirkan, Jian Xui Jun yang di depan mata, orangnya tidak kelihatan seperti yang mereka bicarakan itu. Dia, Jian Xui Jun, mengangkat kepalanya, melihat kepada Ksuzong Ye Ue yang menantangnya, Ksuzong Ye Ue tidak berani saling bertatapan mata, dia menundukkan kepalanya. Dia sekilas memandang perlahan-lahan melewati tubuh Wei Tian Yuan, kemudian kepada orang-orang banyak. Bulan berada di tengah-tengah, kebetulan saat itu sudah tengah malam. Di lapangan terbuka biarpun ada banyak terdapat obor api, tetapi langit yang gelap pekat tetap saja tidak bisa merubah menjadi terang. Di bawah sinar api yang ada, sepasang mati yang ksue Jun terlihat sangat bening, terang bersinar, kecantikannya juga membuat orang-orang merasa terpesona. Setiap orang yang pemah bertemu dengannya selalu dibuatnya terpesona, dan tidak berani berpikiran yang bukan-bukan, apalagi orang-orang yang belum pemah melihatnya, orang-orang berpikiran, Jiang Ksue Jun adalah wanita tercantik nomor satu Luoyang. Jika dikatakan orang secantik ini melakukan hal yang tidak senonoh, biar dipukul sampai mati juga tidak akan percaya sebenarnya ada orang yang ingin membuka suara kepada Jiang Ksue Jun, tapi dikarenakan oleh keanggunannya, bersuara pun tidak berani. Jiang Yei San berkata, Jiang Ksue Jun, kau sebenarnya adalah seorang wanita yang baik, melupakan suami dan kabur dengan orang lain, sebenarnya bukan merupakan dasar hatimu. Kau tidak perlu takut, katakan saja apa yang menjadi masalah sebenarnya. Maksud perkataan ini sangat jelas, dia menginginkan seluruh tanggung jawabnya ditimpakan kepada Wei Tianyuan. Jiang Ksue Jun berkata, aku tidak punya suami, juga tidak perlu kau menasehati aku untuk menimpakan kesalahan kepada orang lain. Jiang Yei San berkata, kau tidak punya suami? Bagaimana dengan Ksuzong Yei Wei? Dia adalah musuhku. Jiang Yei San bingung dibuatnya berkata, Jiang Ksue Jun, aku memberikankah satu kesempatan, kau tidak menghargainya, itu tidak apa. Tapi jangan berkata sembarangan. Jiang Ksue Jun tertawa dingin berkata, terima kasih banyak atas kesempatan ini, bagaimana kau tahu kalau aku sembarangan bicara? Jiang Yei San berkata, baik, kalau begitu kau katakan kenyataan yang sebenarnya. I.I.I., kau adalah istri yang dinikai oleh Ksuzong Yei Wei, yang duduk di bangku keluarga Ksu, yang masuk dari pintu depan keluarga Ksu. Ini adalah kenyataan yang terjadi, zaman dahulu pengantin wanita dijemput memakai bangku yang digotong, dihiasi warna merah, dia punya kenyataan ini, juga harus ada orang yang membuktikannya baru resmi. Jiang Ksue Jun berkata, baik, kalau begitu aku juga mengatakan dahulu kenyataan yang sebenarnya terjadi. Waktu anggota keluarga Ksuzong Yei Wei menjemputku memakai bangku nikah, ayahku meninggal belum sampai dua bulan, ibuku saat itu juga masih belum kembali ke Luoyang. Berkata sampai di sana, tiba-tiba bertanya kepada Jiang Yei San, yang dimaksud dengan pernikahan, seharusnya ada orang tua. Yang merestuinya bukan? Menurut kebiasaan adat istiadat saat itu, pernikahan seharusnya memang begitu. Jiang Yei San hanya bisa berkata, memangnya kenapa? Jiang Ksue Jun belum sempat menjawab, malahan Ksuzong Yei Wei yang berebut menjawab, pernikahan ini ada pamanmu Jiang Zhi, si yang menyetujuinya, ayah ibumu sudah tidak ada, pamanmu adalah satu-satunya orang tua dari keluargamu, dia jelas dapat mewakilkannya. Sebenarnya dia bisa saja berkata berbohong, mengatakan ayahnya Jiang Ksue Jun pernah menyetujui pernikahannya tersebut, memberikan dia suatu bukti yang telah tiada. Saat ini dia berkata begitu, berarti menyetujui bahwa memang tidak ada persetujuan dari orang tuanya. Tetapi, dia tidak berkata bohong, Jiang Ksue Jun masih hidup, paman sekali meminta untuk menikahinya, tapi ditolak oleh ayahnya Jiang Ksue Jun. Saat itu ada orang-orang luar juga yang mengetahuinya. Orang-orang itu biarpun tidak berada di tempat ini, dia juga takut kalau kebohongannya di kemudian hari tersebar keluar, sehingga merusak nama harum pendekarnya. Dia berkata dengan begitu leliti, mengira Jiang Ksue Jun tidak mengetahui tentang penolakan ayahnya itu. Jiang Ksue Jun memakai rahasia tersebut, berkata, apakah yang mewakilkan perkataan orang tua, semuanya adalah pamanku? Ksuzong Ye Ue berkata, mau dikatakan bagaimanapun juga, kau mengakui dia adalah pamanmu, dia punya wawenang untuk mengambil keputusan buatmu. Jiang Ye Ie San berkata, Jiang Ksue Jun, kau adalah orang yang mengerti ilmu silat, masalah pernikahan ini, kalau kau tidak menyetujuinya, pamanmu juga tidak bisa memaksamu untuk naik ke bangku nikah itu bukan? Jiang Ksue Jun dengan dingin berkata, Ksuzong Ye Ue sebagai pendekar besar Zhong Zhou, ada berapa banyak orang yang dikelabui oleh kebaikannya yang pura-pura itu, apalagi aku adalah wanita muda yang masih tidak tahu apa-apa. Dia orang yang seperti apa mana aku mengetahui, baru belakangan ini aku mengetahuinya. Jiang Ye Ie San berkata, tolong kau jangan berbicara sembarangan, yang kami inginkan adalah bukti kenyataan. Tiba-tiba terdengar suara aneh yang berkata, bukankah dia sudah mengatakannya, ayahnya meninggal belum sampai dua bulan, Ksuzong Ye Ue langsung meminta untuk menikahinya. Hanya dua bulan saja, kalian pikirkan, kejadian ini bukankah sudah ada sesuatu kejanggalan? Suara yang begitu tiba-tiba, siapa juga tidak mengetahui dari mana asalnya suara itu, lebih-lebih tidak mengetahui siapa yang mengatakannya. Adat dahulu, ayah ibu meninggal, harus ada tiga tahun masa berdukanya. Dalam dunia persilatan, bisa saja tidak menghiraukan adat tersebut, tetapi belum sampai dua bulan, mengadakan acara pernikahan, benar-benar sesuatu yang tidak pemah terjadi. Jiang Ye Ie San berkata, orang mana yang berbicara, tolong berdiri ke depan. Suara aneh itu berkata, kau rasanya hanya akan bertanya kepadaku apakah benar atau tidak, ada tidak buktinya, kau tahu urusan apa ini, kau siapa. Masa hal seperti ini saja kah sebagai penengah, yang berkata bijak, tidak mengetahbinya. Orang-orang di sekitar itu mulai gusar. Su Zong Ye Ue mencoba menyelidik dengan tidak menjawab pertanyaannya seolah-olah kelihatannya tidak bisa menjawab, dia hanya dapat berkata, siapa bilang aku memaksanya, bukankah aku dari awal sudah mengatakannya, masalah pernikahan pamannya yang mengambil keputusan. Kami melihat dia begitu kasihan sekali, makanya kedua pihak menyetujui, pernikahan akhirnya begitu lebih awal dilaksanakan, bukankah menjadi lebih baik. Jawaban dia, kata utamanya ialah di perkataan memaksa, tetapi untuk jawaban yang begitu mendesak menikahi seseorang, bagi mereka orang yang ada di pihaknya juga merasa bahwa alasannya itu tidak memadai. Suara aneh tersebut terdengar kembali berkata, ayahnya telah meninggal, masih ada ibunya, ibunya sedang pulang ke kampung halamannya, dan juga sedang kembali ke Luoyang. Mengapa kau tidak menunggu ibunya pulang untuk menunggu keputusan? Su Zong Ye Ue tidak dapat menjawab pertanyaan ini, dia merasa kesal, berkata, ini adalah urusanku dengan keluarga Jiang, kau tidak usah turut campur. Jiang Ksue Jun dengan dingin berkata, dalam kenyataan, Ksuzong Ye Ue, kau mempunyai satu care penekanan. Pamanku mendapatkan semangkok nasi darimu, kau di Luoyang buka satu usaha, dialah yang mengerjakannya untukmu. Suara aneh itu terdengar lagi tertawa dingin berkata, masalahnya menjadi jelas, perkataan yang aku katakan memaksa tidak salah, tetapi hanya secara tidak langsung memaksa Nona Jiang saja. Jiang Ye I San berkata, sekarang tolong Jiang Ksue Jun dan Ksuzong Ye Ue menyelesaikan masalahnya dulu, orang luar jangan turut campur, tunggu mereka sesudah menyelesaikan seluruh masalah, baru dibicarakan masalah yang lain juga tidak terlambat. Jiang Ksue Jun berkata, aku datang ke sini memang untuk mengatakan suatu kenyataan yang telah terjadi, biar aku menceritakan mulai dari kematian ayahku. Ksuzong Ye Ue berubah warna wajahnya, dia berkata, Jiang Ksue Jun, kau jangan bicara sembarangan. Suara aneh terdengar kembali, dia belum mengatakan penyebab kematian ayahnya, kau dari mana mengetahui kalau dia bicara sembarangan? Jiang Ye I San berkata, orang luar jangan turut campur. Suara aneh itu tertawa sinis berkata, kau sebagai penengah sepertinya tidak adil, jika Ksuzong Ye Ue tidak menghalangi Jiang berbicara, aku juga tidak akan turut campur. Jiang Ye I San dalam hati kesal juga terhadap Ksuzong Ye Ue, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena posisinya sebagai penengah, dia berkata, pendekar Ksu, kau tidak perlu takut kepadanya, di sini ada aku sebagai penengah, yang berkata bijak, dia juga tidak bisa bicara sembarangan. Saat itu Ksuzong Ye Ue menyadari kesalahan bicaranya, benar, kalau aku menghalangi dia berbicara, bukankah menjadikan aku benar-benar mempunyai kesalahan? Dia juga tidak dapat berkata apa-apa, dia mengambil keputusan kalau Jiang menceritakan kesalahannya, dia tidak akan mengakuinya, dia berkata, baik, asli tidak dapat dipalsukan, yang palsu juga tidak dapat menjadi asli, asli palsu pasti dapat dibedakan dengan ikhlas. Kau mau berkata apa, silahkan katakan saja. Jiang Ksue Jun mulai berbicara, pelan-pelan berkata, ayahku Diluo yang bernama Jiang Yuanfu, nama ini bagi teman-teman persilatan, yang mengetahuinya kemungkinan tidak banyak. Tetapi dia masih mempunyai satu nama lainnya, mungkin lebih banyak orang mengetahuinya. Nama ayahnya yang sebenarnya adalah ZHI Ki, ZHI yang berarti aspirasi, Ki yang berarti aneh. Begitu menyebutkan nama ayahnya, ternyata yang mengetahuinya memang tidak sedikit. Saat itu sudah ada reaksi menimbulkan suara-suara Ziyi Zaza orang banyak. Jiang ZHAI Ki, bukankah dia dan Chu King Song merupakan dua pendekar terkenal dari bagian Barat Daya? 20 tahun yang lalu, dia merupakan seorang pendekar silat dalam dunia persilatan yang terkenal. Kemudian tidak tahu bagaimana tiba-tiba namanya menghilang, ternyata dia telah mengganti namanya, dan pindah ke Luoyang. Kabarnya dia dan Wei Chang Song adalah teman baik, apakah dia dalam masalah Wei Chang Song ada kaitannya orang yang berkata ini, pasti mengetahui kalau Wei Chang Song adalah orang yang melawan dinasti Qing, maka hanya berani berkata perlahan-lahan kepada orang di sampingnya. Tetapi Jiang Sui Jun telah mendengarnya, melanjutkan berkata, Benar, ayah dengan Wei Chang Song adalah teman baik, dia sudah berteman 10 tahun yang lalu, dia dari Bauding pindah ke Luoyang, karena takut terhadap orang-orang yang melukai dan membunuh Wei Chang Song, dia mengetahui permasalahan tersebut secara mendalam, dan dia bisa menjadi sasaran penyerangan juga. Setelah ayah pindah ke Luoyang, dan mengubah profesinya sebagai guru silat, dia membuka satu tempat belajar ilmu silat yang kecil. Tidak disangka di Luoyang dia berkenalan dengan seorang pendekar Zhong Zhou, namanya Ksu Zhong Yeeue, yang juga merupakan majikan pamanku yang bekerja padanya. Bagaimana dapat dipakainya? Awalnya ayah merasa aneh, belakangan dia baru mengetahui bahwa Ksu Zhong Yeeue dari awal sudah mengetahui identitas ayah yang sebenarnya. Pada suatu hari, dia mengundang ayah minum, dan pada malam hari itu, ayah tiba-tiba meninggal tanpa ada sebab-musababnya. Ksu Zhong Yeeue wajahnya menjadi pucat, berkata, Jiang Ksu Yeeue, kau berkata begini apa maksudnya? Apakah kau mencurigai kematian ayahmu aku yang membunuhnya? Jiang Ksu Yeeue tertawa sinis, berkata, Ksu Zhong Yeeue, aku masih belum mengatakan kau sebagai pelakunya, mengapakah sudah takut begitu? Ksu Zhong Yeeue bermuka tebal berkata, aku hanya sembarangan ngomong saja, aku tidak melakukan sesuatu yang salah, bagaimana bisa takut akan perkataanmu itu? Jiang Ksu Yeeue dengan dingin berkata, kau tidak takut, kalau begitu jangan memotong pembicaraanku. Nanti sesudah sampai akhir dari ceritaku bohong atau tidak, pasti akan ketahuan. Ksu Zhong Yeeue takut orang-orang banyak akan berperasangka dia sebagai pelakunya, dengan berlagak pura-pura bukan pelakunya, dia berdiam menutup mulutnya. Jiang Ksu Yeeue meneruskan ceritanya, dia berkata, ibuku waktu itu memang merasa curiga. Ketika ayah meninggal mendadak, aku juga tidak berada di sisinya. Ibu tidak mau mengatakan kepadaku tentang kematian ayahku, setelah ibu kembali ke Luoyang, baru dia yang memberitahukan padaku. Dia berkata dia tidak memberitahukan kepada Ksuar, Jiang Ksuo Jun, karena takut aku tidak berpikir panjang, tergesa-gesa untuk membalaskan dendam, malahan diri sendiri bisa terluka. Sekarang kita sedang berada di bawah pengawasannya tangannya, di Luoyang, dia punya kekuasaan terlalu besar, kita harus meloloskan diri terlebih dahulu, masalah balas dendam, di kemudian hari baru direncanakan lagi. Wama muka Ksu Zong Yeeue kelihatan menjadi lebih jelek lagi, mulutnya terbuka, sepertinya mau berkata-kata, tetapi tidak ada suara yang keluar. Jiang Ksu Jun berkata, jika ayahku bukan diracun, bagaimana bisa mengeluarkan perkataan balas dendam, dan yang diakatakan dia siapa, kalian pun dapat mengerti. Benar, ayahnya Jiang Ksu Jun biarpun tidak mengatakan nama orang itu, tetapi dengan mengatakan kalimat dia di Luoyang punya kekuasaan yang terlalu besar. Orang ini selain Ksu Zong Yeeue masih bisa siapa lagi? Jiang Yeeue segera bertindak dengan kedudukannya sebagai penengah berkata, perkataan ayahmu, tidak ada orang ketiga yang mendengarkan, dan juga dia sekarang sudah meninggal, bagaimana bisa dapat dijadikan bukti? Jiang Ksu Jun dengan datar berkata, Chuan Janda, aku masih belum selesai berbicara. Kalau kau mau bukti, tolong dengar kelanjutan dari ceritaku, tidak akan terlambat. Jiang Yeeisan segera menutup mulutnya. Dalam hati berpikir, masih untung dia tidak mengetahui aku adalah Chuan Janda yang palsu, Chuan Janda asli dalam dunia persilatan merupakan orang terpandang yang terhormat. Orang lain tidak mungkin mencurigainya. Kalau sampai benar-benar tidak dapat membantu Ksu Zong Yeeue, paling-paling mencoba memberikan hukuman ringan padanya. Jiang Ksu Wee Jun melanjutkan ceritanya berkata, ibuku menuruti perkataan ayah, dan pulang ke kampung halamannya, untuk menghindar dari pengawasannya. Saat itu tadinya aku mau ikut bersamanya pergi, tetapi dia malahan menahanku untuk tetap tinggal. Belakangan aku baru mengetahui, hal ini adalah pertukaran syarat dari Ksu Zong Yeeue, melalui pamanku, Ksu memaksa ibu, mengharuskan aku untuk tetap tinggal di Luoyang, baru bisa membiarkan ibu pergi. Hal ini belakangan aku baru mengetahuinya, ketika ibu pergi, dia pemah menitipkan pesan pada pamanku, paman harus menunggu dia kembali lagi, baru bisa membicarakan masalah pernikahanku. Tidak disangka sebelum ibu pulang, pamanku yang tidak berperasaan itu, dengan memakai tipu muslihatnya, memaksaku untuk menikah dengan musuh. Tanda petik. Jian Yeeisan sebagai penengah, memotong perkataan Jiang Ksue Jun, ia berkata, Nona Jiang, masalah pernikahanmu apakah terlaksanakan atau tidak, itu adalah masalah yang intinya. Sebelumnya aku ingin mengetahui jelas dulu satu hal, kau berkata terus bahwa Ksuzong Yeeue adalah musuhmu, itu adalah sesuatu hal yang masih merupakan dugaan. Kau bahai mana bisa dengan yakin bahwa ayahmu dilukai olehnya? Benar. Jian Yeeisan berkata, kau tadi sudah mengatakan nama ayahmu, nama ketika ayahmu ketika masih hidup, biarpun aku belum ada jodoh bertemu dengannya, tetapi setauku, Jiang Zheiki dan pendekar Yang Zhou Chu King Song adalah orang terkenal. Ksuzong Yeeue bisa ilmu silat himpun lumayan, kemungkinan untuk dapat menang bertarung dengan ayahmu masih jauh. Maksudnya, dia tidak mungkin dengan ilmu silatnya bisa melukai dan meracuni ayahmu. Hal ini kau setuju atau tidak? Benar, dengan ilmu silatnya, Ksuzong Yeeue jelas tidak mungkin dapat melukai ayahku. Jian Yeeisan berkata, kalau begitu hanya ada satu karya itu meracuninya. Tetapi jika meracuni sampai mati, tubuhnya pasti akan berubah rupa, pastinya tidak akan dapat mengelabui orang-orang. Ketika saat berkabungnya, nona seharusnya ada di tempat itu kan? Ya, aku ada di tempat. Jian Yeeisan dengan datar berkata, kalau begitu tolong kau mengatakan yang sejujurnya, kau melihat tidak ayahmu seperti diracuni? Dia mengira telah dapat membalikan kata-katanya Jiang Sui Jun, menurut kata-kata yang baru saja Jiang Sui Jun katakan, ayahnya takut dia menimbulkan masalah besar, maka pada saat itu ayahnya menyuruh ibunya untuk tidak memberitahukan masalah ini padanya. Sebenarnya jika dia sendiri telah dapat melihatnya, mana mungkin masih mau menikah dengan keluarga Ksu, masalah ini juga dari mulanya pasti sudah terjadi keributan. Jiang Sui Jun menjawab, dengan kata-kata yang di luar dugaannya, aku memang tidak melihatnya, tetapi masih ada orang yang dapat mengetahuinya. Dengan jelas diberitahukan kepada ibu ketika ibu kembali, dikarenakan ingin mengetahui kenyataan yang ada dengan jelas. Jiang Yei San benar-benar terkejut dibuatnya, bertanya, siapakah orang itu? Sudah terbukti belum? Tepat pada saat itu, tiba-tiba ada satu orang keluar dari kerumunan orang-orang, dengan suaranya yang merdu berkata, orang itu adalah aku. Cuan Jiang da, kau dan aku saling kenal bertahun-tahun, tidak mungkin kau menganggap aku tidak berhak. Untuk berbicara bukan? Orang ini bukan saja Jiang Yei San mengenalnya, orang-orang yang berada di sana, lebih dari setengahnya juga mengenalnya. Dia adalah tabib nomor satu Yei Yen Zen. Jiang Yei San jelas tidak berani mengatakan kalau dia tidak berhak, dia hanya bisa menganggukan kepalanya. Tanda petik. Yei Yen Zen berkata, baik, kalau begitu aku bisa menjawab pertanyaanmu yang kedua. Benar-benar terbukti jelas, Jiang Zhi Ki benar-benar tewas diracun. Benar dia tewas diracun.